Mengenai Gunung Sainte, pavilion pembantaian naga, dan aliansi pembunuhan surga, inilah yang menjadi perhatian Wang Chen. Saat Wang Chen menanyakan pertanyaan ini, mata eksentrik dan orang lain di samping Wang Chen berbinar. He he, aku khawatir orang tua dari Gunung Sainte itu sedang memukuli dadanya dan menghentakkan kakinya karena frustrasi, kan? Haha, kali ini, sangat sulit bagi mereka untuk kembali. Cek cek cek, ribuan orang, itu hampir seluruh kekuatan mereka, bukan? Kali ini, Jiang Chen Yuan dan eksentrik adalah orang pertama yang bersuka cita atas kemalangan mereka. Mau bagaimana lagi, siapa yang meminta mereka untuk sangat membenci Gunung Sainte dan pavilion pembantaian naga? Itu karena Gunung Sainte dan pavilion pembantaian naga telah melakukan terlalu banyak hal yang membuat marah langit dan manusia. Jiang Chen Yuan dan eksentrik sudah lama ingin melihat hari ini tiba. Terutama Gunung Sainte. Sejak benua langit yang mendalam, berapa banyak hal yang telah mereka lakukan terhadap keluarga Wang. Kembali ke benua langit yang mendalam, Gunung Sainte telah menekan keluarga Wang dengan sekuat tenaga. Dia bahkan mendukung keluarga Teng dan kekuatan besar lainnya untuk melawan keluarga Wang. Dia telah mendorong keluarga Wang ke dalam situasi putus asa beberapa kali. Jika bukan karena Lin Zhan, Ling Yu, Huan Wu, dan pembangkit tenaga listrik lainnya yang mempertahankan benteng, keluarga Wang pasti sudah hancur sejak lama, bukan? Jika bukan karena Wang Chen menciptakan keajaiban, apa yang akan terjadi pada keluarga Wang? Tak terbayangkan. Dapat dikatakan bahwa semua orang di keluarga Wang sangat membenci Gunung Sainte. Sayangnya, saat itu, mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan Gunung Sainte, jadi mereka hanya bisa menahannya. Tapi sekarang mereka memiliki kualifikasi, bagaimana mereka bisa membiarkan Gunung Sainte terus bertindak sombong. Kemunduran Gunung Suci, atau bahkan kehancurannya, adalah tujuan mereka. Ada pun pavilion pembantaian naga. Dalam beberapa tahun terakhir, pavilion pembantaian naga telah melakukan banyak hal. Dimulai dari aliansi sembilan kota, pavilion pembantaian naga telah menambahkan bahan bakar ke dalam api dalam kegelapan. Keluarga Gu, keluarga Shed Mountain Yu. Berapa banyak kekuatan yang terlibat? Berkat strategi Sun Yifan pula Wang Chen menyapu keempat arah. Kalau tidak, apa yang akan terjadi pada keluarga Wang? Dapat dikatakan bahwa keluarga Wang, Gunung Sainte, dan pavilion pembantaian naga adalah musuh bebuyutan. Sekarang Gunung Sainte dan pavilion pembantaian naga berada dalam kesulitan, bagaimana mungkin ada orang yang tidak bahagia? Mulai sekarang, tidak akan ada lagi tempat suci. Bahkan orang-orang yang pendiam seperti Duan Tianren dan Yen Seng Yueh mau tidak mau mencemohnya. Gunung Sainte dan pavilion pembantaian naga Sun Yifan mencibir kerumunan yang marah itu. Mereka bisa melupakan kambek. Mata Sun Yifan berkilauan dingin, dan niat membunuhnya melonjak. Dalam kekalahan besar ini, Gunung Sainte dan pavilion pembantaian naga telah kehilangan ribuan orang. Ini adalah batasnya. Saat itu, ketika empat keluarga besar dan empat tanah suci meninggalkan Gunung Sainte, hal itu telah menyebabkan Gunung Sainte kehilangan lebih dari sepertiga kekuatannya. Setelah itu, para leluhur dari empat keluarga besar dan empat tanah suci pergi satu demi satu, menyebabkan kekuatan Gunung Sainte anjok. Kepergian keluarga Zan dan keluarga Tinta Phoenix menyebabkan Gunung Sainte kehilangan kejayaannya. Jika tidak, kami tidak akan mampu mengalahkan Gunung Sainte. Selain empat keluarga besar dan empat tanah suci, Anda mungkin tidak mengetahuinya, tetapi dalam pertempuran ini, keluarga lain dengan konstitusi khusus tidak melakukan apapun. Tak perlu dikatakan lagi, keluarga Singyue telah berdiri di pihak kita. Yang mengejutkan adalah keluarga Han dan keluarga Suan Ming tidak muncul sama sekali. Keluarga yang tersisa juga tidak melakukan apapun. Kekuatan macam apa yang dimiliki Gunung Sainte? Setelah kehilangan garis keturunan keluarga dan konstitusi khusus, Gunung Sainte masih menjadi Gunung Sainte di empat tanah suci. Meskipun mereka telah mengumpulkan banyak kekuatan dalam jutaan tahun terakhir. Pada akhirnya, mereka masih mengandalkan inti sebenarnya. Tanpa intinya, mereka tidak dapat dianggap sebagai tanah suci. Adapun paviliun pembantaian naga, setelah kekalahan besar sebelumnya, mereka disapu oleh Yukian Kiu dan menghembuskan nafas terakhir. Merupakan suatu keajaiban bahwa dua tempat suci yang menurun ini dapat mengumpulkan ribuan orang. Saya khawatir mereka telah mengumpulkan semua ahli yang mereka bisa dari pasukan bawahan dan keluarga mereka. Sekarang mereka telah dimusnahkan oleh kami, mereka tidak lagi memiliki kesempatan untuk kembali lagi. Sun Yifan Analyze in Detail Benar sekali, seperti yang dikatakan Sun Yifan, Gunung Sainte dan paviliun pembantaian naga tidak lagi memiliki kesempatan untuk kembali lagi. Mulai hari ini dan seterusnya, tidak akan ada lagi tempat suci. Kata-kata ini bukannya tidak berdasar. Keluarga Han dan keluarga Xuanming sebenarnya tidak muncul. Mendengar perkataan Sun Yifan, banyak orang berseru kaget. Bahkan Wang Chen menunjukkan sedikit keterkejutan di wajahnya. Mungkin keluarga Han bisa dimengerti. Lagi pula, hehehe, mereka seharusnya tidak melupakan harga yang mereka bayarkan untuk menghindari bencana di benua langit yang mendalam. Selanjutnya, hubungan Han Yuksuan dan bos. Setelah beberapa saat terkejut, Kuang Ren tertawa sinis ketika dia menyebut keluarga Han. Banyak orang yang hadir tidak tahu harus tertawa atau menangis. Keluarga Han, keluarga ini awalnya memiliki ambisi yang liar. Sayangnya, mereka sangat menderita karena sikap dominan Wang Chen. Pada akhirnya, Han Yuksuan memohon keringanan hukuman, dan keluarga Han telah membayar harga yang sangat mahal sebagai imbalan atas keberadaan yang tercelah. Mereka seharusnya mengingat pelajaran ini, bukan? Selain itu, dikatakan bahwa Han Tianyi telah kembali ke keluarga Han, dan statusnya tidak rendah. Dia adalah orang yang cerdas dan tahu bagaimana memilih. Apa hubungan antara Han Tianyi dan Wang Chen? Tidak banyak orang yang tahu. Namun, semua orang merasa ada yang tidak beres. Akan aneh jika keluarga Han muncul dalam keadaan seperti itu. Harus dikatakan bahwa keluarga Han yang tidak menentang Gunung Sainte sudah memberikan wajah Gunung Sainte. Namun, keluarga Suan Ming ini mengejutkan. Keluarga Suan Ming tidak lemah. Mereka dianggap yang terbaik di antara keluarga dengan konstitusi tertinggi. Hanya keluarga Tinta Phoenix yang dapat bersaing dengan mereka, dan kekuatan mereka mendekati keluarga garis darah. Mengapa mereka belum muncul? Wang Yan bertanya dengan ragu. Saya belum tahu. Saya sedang menghubungi keluarga Suan Ming. Sun Yifan muteret. Cari tahu apa yang dipikirkan keluarga Suan Ming sesegera mungkin. Akan sangat bagus jika dia bisa mengikat mereka. Jangan biarkan keluarga lain yang memiliki fisik pergi juga. Cobalah yang terbaik untuk mengikat mereka. Wang Chen langsung membuat keputusan. Adapun keluarga Han, bantu Han Tianyi dengan semua yang kamu punya. Wang Chen bahkan tidak berusaha menyembunyikan apapun. Pada saat ini, kata-kata Wang Chen mencerahkan semua orang. Han Tianyi, itu memang dia. Melihat Wang Chen, semua orang tidak bisa tidak mengungkapkan ekspresi penasaran. Kesepakatan seperti apa yang dicapai Han Tianyi dengan Wang Chen? Dari kelihatannya cukup efektif. Namun, tidak ada yang berani bertanya terlalu banyak. Ada beberapa hal yang tidak perlu mereka ketahui. Benarkan. Juga, meskipun Gunung Sainte dan pavilion pembantaian naga tampaknya semakin menurun dan tidak lagi memiliki kejayaan seperti semula, keduanya tetap sama. Namun, hal itu tidak boleh dianggap remeh. Kedua orang tua itu harus waspada. Jika mereka bertarung sampai mati, kita tidak akan mampu menahan amarah mereka. Menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen berkata dengan ekspresi serius. Kedua orang tua itu adalah yang paling mengkhawatirkan. Selama kedua orang tua itu masih ada, Gunung Sainte dan pavilion pembantaian naga tidak akan dianggap hancur. Mereka bisa mengancam keluarga Wang kapan saja. Wang Chen tidak ingin melihat ancaman seperti itu. Aku akan meminta seseorang untuk mengawasi mereka. Mereka belum bergerak. Namun, ada kabar bahwa Holy Lord mungkin akan mengambil tindakan. Sun Yifan berkata dengan suara rendah. Kita hanya bisa mengandalkan Yu Qian Q. Wang Chen bergumam. Yu Qian Q. Itu benar, ini adalah kuncinya. Untuk menghadapi kedua orang tua itu, Yu Qian Q sangat diperlukan. Yu Qian Q tentu saja harus diandalkan. Dia tidak punya pilihan lain. Aliansi pembunuhan surga tidak akan membuatnya ragu. He he, aliansi pembunuhan surga berada dalam situasi yang mengerikan kali ini. Sun Yifan mencibir saat menyebut Yu Qian Q. Bagaimana aliansi pembunuhan surga? Oh benar, bagaimana dengan Zhong San itu? Apakah dia dan Li Xiong sama-sama menderita kerugian besar? Ketertarikan Jiang Chen Yuan terguncang ketika dia menyebutkan aliansi pembunuhan surga. Tidak hanya Jiang Chen Yuan, tetapi Duan Tian Ren, orang suci dari lembah cinta yang terlupakan, para iblis, dan bahkan Yen Seng Yue, yang telah memperoleh warisan dewa iblis, langsung tertarik. Aliansi pembunuhan surga memiliki kebencian yang tidak dapat didamaikan dengan iblis. Bagaimana mereka? Keluarga Wang menderita kerugian besar, jadi situasi mereka seharusnya lebih buruk lagi, bukan? Bagaimana kerugian mereka? Saya khawatir aliansi pembunuhan surga telah kehilangan setidaknya setengah dari kekuatan mereka. Sebelum kami tiba di medan perang, jika bukan karena dukungan penuh dari kepala keluarga, aliansi pembunuhan surga akan dimusnahkan. Biarpun kita sampai di saat-saat terakhir, mereka akan menderita kerugian besar. Dalam pertempuran ini, aliansi pembunuhan surga berada di garis depan. Kalau tidak, jika Wang Clan saya ingin memusnahkan beberapa ribu orang, kami akan kehilangan lebih dari 300 orang. Menurut informasi yang kami terima, Heaven Murder Alliance telah kehilangan setidaknya 7 hingga 800 orang. Di antara mereka, jumlah ahli yang hilang mencapai setengahnya. Adapun Zhong San, ku dengar dia terluka parah. Namun, sayang sekali Li Xiong lolos. Keduanya menderita kerugian besar dalam pertempuran mereka. Selain Li Xiong, Kelin juga menggunakan teknik terlarang untuk melarikan diri. Sayang sekali kami tidak membunuh keduanya. Berbicara tentang aliansi pembunuhan surga, Sun Yifan dengan cepat menjelaskan situasinya kepada semua orang. Kata-katanya membuat semangat semua orang bangkit. Aliansi pembunuhan surga menderita kerugian besar kali ini, itu bisa dibayangkan. Tetapi mereka tidak menyangka akan kehilangan 7 hingga 800 orang. Itu sungguh mengejutkan. Dan ini adalah situasi di mana Wang Chen membunuh seribu orang sendirian. Kalau tidak, apa yang akan terjadi dengan aliansi pembunuhan surga? Yang paling penting, aliansi pembunuhan surga tidak bisa dibandingkan dengan aliansi keluarga Wang. Bagaimana jumlah mereka bisa dibandingkan dengan keluarga Wang? Jumlah ahli yang bisa dihasilkan oleh Heaven Murder Alliance mungkin sekitar seribu orang, bukan 7 hingga 800 orang ini. Sun Yifan bilang itu setengahnya. Itu sudah memberi mereka muka. Dapat dikatakan bahwa setelah pertempuran ini, aliansi pembunuhan surga menjadi lumpuh. Bahkan Zong San terluka parah. Jika mereka tidak lumpuh, lalu apakah mereka cedera Zong San mungkin tidak sederhana, bukan? Haha, sajikan dengan benar. Sepertinya aliansi sembilan kota tidak akan damai hari ini. Huh, sudah lumayan kalau aliansi pembunuhan surga tidak binasa. Sepertinya aliansi pembunuhan surga berada dalam kondisi yang menyedihkan, kan? Berpikir sampai saat ini, Jiang Chen Yuan dan yang lainnya tertawa dingin. Kerugian mereka sungguh besar. Dengan demikian, aliansi pembunuhan surga pasti akan menyadari bahwa mereka tidak dapat bersaing dengan kita. Saat ini, saya khawatir aliansi pembunuhan surga akan berubah. Melihat semua orang merasa sombong, alis Wang Chen berkerut erat dan dia mengungkapkan ekspresi khawatir. Kerugian besar aliansi pembunuhan surga di luar dugaan Wang Chen. Hasil ini membuat hati Wang Chen tenggelam dan dia merasa segalanya tidak berjalan baik. Dalam keadaan seperti itu, begitu aliansi pembunuhan surga menyadari situasi yang mereka hadapi, selama mereka punya otak, pilihan apa yang akan mereka ambil. Sikap mereka terhadap keluarga Wang pasti akan berubah. Pada saat genting ini, perubahan sikap aliansi pembunuh surga tidak akan bermanfaat bagi keluarga Wang. 3.202 Dibandingkan dengan gunung suci, pavilion pembunuh naga, dan arus bawah yang melonjak, Wang Chen lebih mengkhawatirkan aliansi pembunuhan surga. Itu benar, itu adalah aliansi pembunuhan surga. Aliansi pembunuhan surga. Kamu mengkhawatirkan mereka. Mendengar kata-kata Wang Chen dan merasakan keseriusan Wang Chen, kerumunan menjadi tenang. Bahkan, beberapa di antaranya mengungkapkan ekspresi ragu. Kita harus mengkhawatirkan mereka. Namun, semua orang yang hadir cerdas, berkomunikasi dengan orang pintar itu sederhana, tidak perlu menjelaskan terlalu banyak. Mungkin karena kemenangan mereka, mereka mengabaikan beberapa detail. Namun, satu ekspresi, satu kalimat, atau satu pandangan dari Wang Chen sudah cukup untuk membuat mereka menyadari masalahnya. Mem, aliansi pembunuhan surga perlu ditenangkan. Sun Yifan juga mengungkapkan senyuman. Dalam pertempuran ini, aliansi pembunuhan surga telah kehilangan hampir separuh anggotanya. Meski menang, mereka sudah merasa tidak nyaman. Sebelumnya, aliansi pembunuhan surga bisa menjadi ancaman bagi klan Wang kita. Namun kini, ancaman yang mereka timbulkan sangatlah kecil. Mereka harus mengkhawatirkan sikap keluarga Wang. Apalagi dengan luka parah yang dialami Zhong San. Dalam keadaan seperti itu, kita harus waspada terhadap aliansi pembunuhan surga. Mungkin mereka akan pasif dalam menghadapi Gunung Sainte dan Pavilion Pembantaian Naga. Mereka bahkan mungkin bersekutu dengan Gunung Sainte dan Pavilion Pembantaian Naga untuk mendapatkan keuntungan terbesar. Bagaimanapun, aliansi pembunuhan surga telah terlalu menderita di tangan keluarga Wang. Tidak dapat dipungkiri bahwa mereka akan menyimpan dendam. Ada juga Yu Qian Q. Dia adalah seseorang yang harus kita waspadai. Jika kita bertindak ekstrim, aliansi pembunuhan surga mungkin akan sepenuhnya memihak Yu Qian Q. Selama Yu Qian Q ada, mereka masih bisa melindungi diri mereka sendiri. Mereka akan menyerah pada perjanjian mereka dengan kita. Wang Yan mengungkapkan sedikit kekhawatiran. Seiring berjalannya waktu, seiring dengan perubahan situasi, sikap aliansi pembunuhan surga juga akan berubah. Yu Qian Q. Ya, kita juga perlu meminjam kekuatan Yu Qian Q, bukan? Wang Chen tiba-tiba mengungkapkan senyuman. Apa rencanamu? Wang Chen memandang Sun Yifan dan bertanya. Hari ini, aku khawatir aliansi pembunuhan surga sedang sibuk melakukan reorganisasi. Kota Gan Praktis Hancur. Ini merupakan pukulan besar bagi aliansi pembunuhan surga. Mereka tidak menyerah di medan perang kota Qian yang megah. Dikatakan bahwa mereka sedang memorganisir orang untuk membangun kembali kota Qian. Besok, kita perlu melakukan perjalanan ke kota Qian. Ada beberapa hal yang harus dilakukan untuk meningkatkan tekanan pada aliansi pembunuhan surga dan juga untuk menenangkan mereka. Sun Yifan tersenyum penuh arti. Apakah kamu perlu aku pergi? Wang Chen bertanya setelah mendengar kata-kata Sun Yifan. Tidak dibutuhkan. Saya pribadi akan menangani masalah ini. Namun, ada hal baik yang bisa Anda persiapkan. Sun Yifan menjawab pertanyaan Wang Chen. Lalu, matanya bersinar terang. Hal bagus apa? He he, jangan bilang kamu menemukan harta karun. Kata-kata Sun Yifan menarik minat Jiang Chen Yuan dan Mat Man. Kantong terberkati. Sun Yifan berkata dengan sederhana. Apakah itu kantong terberkati dari aliansi pembunuhan surga? Wang Chen mengangkat alisnya. Enklef yang terberkati. Tiga kata ini membuat Wang Chen berpikir tentang kantong terberkati yang diambil alis sementara oleh keluarga Wang dan awalnya milik aliansi pembunuhan surga. Apa terjadi sesuatu di sana? Saya dengar saat fajar, kantong terberkati bersinar dengan cahaya warna-warni, mengubah hutan menjadi surga dunia. Hal ini menarik perhatian banyak orang. Saya khawatir ada sesuatu yang berubah di kantong terberkati, atau ada peluang yang muncul. Anda bisa pergi dan melihatnya. Sun Yifan berkata sambil tersenyum. Merasa. Mendengar kata-kata Sun Yifan, Wang Chen dan yang lainnya saling memandang dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Jika itu masalahnya, perjalanan ini tidak bisa dihindari. Kantong terberkati sangatlah misterius. Meskipun sudah berada di tangan aliansi pembunuhan surga selama bertahun-tahun, tak seorang pun mampu mengungkap rahasianya. Apakah kebenaran akan terungkap kali ini? Apa yang tersembunyi di dalamnya? Bahkan Wang Chen mau tidak mau merasa sedikit tergoda. Namun, aku khawatir ini bukan saat yang tepat untuk keluar sekarang. Wang Yan sangat tenang saat ini. Setelah perang, akan ada banyak asap dan arus bawah. Saya khawatir akan ada beberapa perubahan. Saat ini, kami harus berusaha sekuat tenaga. Kalau kita ke Bless and Cleve pasti akan membuang banyak waktu. Saya khawatir akan ada beberapa perubahan. Wang Yan menyuarakan kekhawatirannya. Itu juga menjadi masalah. Wang Chen menganggup dan ekspresinya berubah serius. Mereka belum menyelesaikan masalah Gunung Sainte dan Pavilion Pembantaian Naga. Aliansi pembunuhan surga mungkin juga siap untuk bergerak. Jika mereka meninggalkan keluarga Wang saat ini, itu tidak pantas. Hal ini menempatkan Wang Chen dalam dilema. Tidak apa-apa. Sun Yifan tersenyum misterius melihat kekhawatiran semua orang. Apa yang kamu pikirkan sekarang? Senyuman licik Sun Yifan membuat Jiang Chenyuan dan yang lainnya saling memandang. Setelah menghabiskan begitu banyak waktu bersama Sun Yifan, mereka memiliki pemahaman yang baik tentangnya. Orang ini pasti punya ide jika dia tersenyum seperti itu, dan itu mungkin rencana jahat. Mereka tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Enclef yang terberkati datang pada waktu yang tepat. Setelah kantong terberkati terbuka, aliansi pembunuhan surga tidak perlu lagi berbalik melawan gunung Sainte dan pavilion pembantaian naga. Di sisi lain, setelah kantong terberkati dibuka, kita dapat melakukan banyak hal. Sun Yifan berkata dengan tatapan mata yang dalam, senyum percaya diri di wajahnya. Beritahu aku tentang itu. Ketertarikan Wang Chen terguncang. Pertama, kantong terberkati adalah milik aliansi pembunuhan surga. Meskipun kami telah mengambil alihnya, saya khawatir aliansi pembunuhan surga tidak akan puas. Bagaimana mereka bisa melepaskan kesempatan sebesar ini? Atau lebih tepatnya, sudah berapa lama mereka menunggu kesempatan ini? Sekarang akhirnya muncul, hehehe. Apa yang akan mereka lakukan? Sun Yifan bertanya sambil tersenyum tipis. Mereka pasti tidak akan melepaskannya. Hehehe, namun, tempat tinggal surgawi yang terberkati saat ini berada di bawah kendali kita. Dalam keadaan seperti itu, aliansi pembunuhan surga pasti tidak akan berselisih dengan kita secara gegabuh. Mereka tidak punya modal untuk berselisih dengan kita sekarang. Haha, mereka terjebak dalam kepompong buatan mereka sendiri. Cek, cek, cek. Aku takut orang-orang itu jadi gila. Mendengar perkataan Sun Yifan, Jiang Chen dan Kuang Ren tertawa terbahak-bahak. Aliansi pembunuhan surga, mereka telah ditipu oleh Sun Yifan sejak awal. Mereka tidak menyangka akan ditipu sampai sekarang. Mereka mungkin ingin menangis, tetapi tidak ada air mata yang keluar. Lebih penting lagi, seperti yang dikatakan Sun Yifan, kemunculan kantong terberkati adalah hal yang baik bagi keluarga Wang. Pada saat ini, itu sama saja dengan menahan aliansi pembunuhan surga dari aspek lain, mencegah mereka melakukan sesuatu dengan gegabuh. Apa yang lebih baik dari ini? Apa lagi? Yen Seng Yue Asket. Ini adalah manfaat pertama. Sepertinya masih banyak manfaat lainnya. Apa rencana Sun Yifan dengan kantong terberkati? Inilah yang paling membuat penasaran Yen Seng Yue. Pertama, menahan aliansi pembunuhan surga. Tentu saja ini masih jauh dari cukup. Kedua, kita perlu mengendalikan dunia. Semangat kepahlawanan Sun Yifan bangkit. Merasa. Menahan dunia. Mustahil. Pada saat ini, bahkan Wang Chen dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Sun Yifan sebenarnya punya ambisi yang begitu besar. Menahan dunia. Apa yang dia rencanakan? Ini, sangat sederhana. Yang perlu kita lakukan hanyalah menyebarkan berita. Dan kita tidak bisa menyembunyikannya. Dengan munculnya kesempatan yang tidak disengaja ini, surga-surgawi bersinar dengan cahaya warna-warni. Awan warna-warni melonjak. Banyak orang memperhatikannya. Karena mereka tidak bisa menyembunyikannya, sebaiknya mereka mengumumkannya ke publik. Dengan cara ini, mereka bisa menarik perhatian seluruh medan perang. Di hadapan kantong terberkati ini, saya yakin arus bawah yang gelisah akan meredah untuk sementara waktu. Arus bawah untuk sementara akan tenang, dan banyak orang akan bergegas ke tempat tinggal surgawi yang terberkati. Jika kita terus menyembunyikannya sekarang, kita akan menjadi musuh dunia. Itu tidak bijaksana. Jika kita mempublikasikannya, kita akan memenangkan hati dunia. Inilah yang kita butuhkan. Selama orang-orang ini datang ke Bless & Clef, haha. Bagaimana dunia bisa jatuh ke dalam kekacauan? Ini akan memberi kita cukup waktu. Di sisi lain, Anda tidak perlu khawatir dengan Bless & Clef. Kami akan menemukan cara untuk menahan orang-orang ini. Hanya mereka yang ditakdirkan yang akan mendapatkan kantong terberkati. Tidak banyak orang di dunia yang bisa bersaing dengan kita. Sun Yifan tersenyum penuh arti. Kata-katanya membuat semua orang tiba-tiba menyadari apa yang sedang terjadi. Apa yang akan kamu lakukan dengan kesempatan ini? Gunung Sainte dan pavilion pembantaian naga. Karena dia mengetahui rencana besar Sun Yifan, Wang Chen tidak perlu khawatir. Dalam keadaan seperti itu, Wang Chen penasaran dengan apa yang akan dilakukan Sun Yifan. Wang Chen tidak percaya bahwa Sun Yifan hanya ingin mengulur waktu untuk memulihkan diri. Wang Chen bukanlah orang seperti itu, dan Sun Yifan terlebih lagi. Dengan peluang besar di depannya, jika dia tidak mengambilnya, dia akan mengecewakan dirinya sendiri, bukan? Memikirkan hal ini, mata Wang Chen bersinar terang. Haha, tentu saja kita tidak bisa berdiam diri. Kami akan berpisah. Tidak semua orang bisa memasuki kantong terberkati. Dikatakan bahwa itu akan ditekan oleh kekuatan. Semua prajurit yang memasuki kantong terberkati, terlepas dari kekuatan mereka, akan ditekan hingga tingkat puncak yang murni biasa. Mereka bahkan tidak akan bisa masuk ke lingkaran besar. Dalam keadaan seperti itu, siapa yang dapat bersaing dengan Anda? Cukup bagimu untuk pergi. Selain itu, saya telah berdiskusi dengan empat keluarga besar, empat tanah suci, ras iblis, keluarga Zan, keluarga tinta Phoenix, dan berbagai leluhur lama. Kali ini, hanya generasi muda yang akan memasuki kantong terberkati. Kepala keluarga akan membawa orang-orang ini ke dalam kantong terberkati. Dalam keadaan seperti itu, kekuatan kita masih bisa dipertahankan. Orang yang tersisa cukup untuk menghadapi situasi berikut. Memanfaatkan periode waktu ini, saya berencana untuk menyapu bersih kekuatan-kekuatan di bawah Gunung Sainte dan Pavilion Pembantayan Naga. Dalam pertempuran ini, para elit Gunung Sainte dan Pavilion Pembantayan Naga praktis musnah. Mereka sendiri tidak menimbulkan banyak ancaman. Hanya kekuatan bawahan ini yang tidak boleh diremehkan. Selama puluhan ribu tahun, entah berapa banyak kekuatan yang menjadi pasukan bawahan dari pihak Gunung Sainte dan Pavilion Pembantayan Naga. Sekarang saatnya untuk membersihkannya. Sejak mereka membuat pilihan mereka, tidak ada alasan bagi kami untuk mengawasi di sini, bukan? Jika kekuatan ini kejam, mereka masih bisa mengumpulkan kekuatan yang besar. Kita harus memusnahkan kekuatan ini sepenuhnya. Hanya dengan memotong sayap Gunung Sainte dan Pavilion Pembantayan Naga, hal ini dapat dianggap sebagai ucapan selamat tinggal pada era milik Gunung Sainte dan Pavilion Pembantayan Naga. Berbicara tentang rencananya, niat membunuh Sun Yifan melonjak. 3203 Seekor harimau ganas di dalam hatinya Ketika mereka meninggalkan ruang kerja Sun Yifan, inilah yang tersisa bagi semua orang. Sun Yifan memiliki seekor harimau ganas di dalam hatinya. Kali ini, dia berencana memburu seluruh dunia. Singkirkan semua pengikut di bawah Gunung Sainte dan Pavilion Pembantayan Naga. Ini mungkin sesuatu yang tidak berani dibayangkan oleh banyak orang. Lagipula, menurut pendapat banyak orang, momentum keluarga Wang dan aliansi pembunuhan surga bagaikan pelangi. Mereka harus langsung menuju Gunung Sainte dan Pavilion Pembantayan Naga, meratakan kedua tanah suci ini sepenuhnya. Tampaknya ini adalah pilihan yang paling tepat. Namun, berapa banyak orang yang tahu betapa menakutkannya dua orang tua yang bersembunyi di Gunung Sainte dan Pavilion Pembantayan Naga. Inilah yang ditakutkan oleh Sun Yifan. Karena ketakutannya, dia mengesampingkannya untuk sementara. Sun Yifan berencana memotong sayap Gunung Sainte dan Pavilion Pembantayan Naga, membuat Gunung Sainte dan Pavilion Pembantayan Naga kehilangan semua harapan. Namun, selama puluhan ribu tahun, Gunung Sainte dan Pavilion Pembantayan Naga memiliki posisi yang tak tertandingi. Berapa banyak pengikut yang mereka miliki? Hal ini terlihat dari fakta bahwa mereka mengerahkan ribuan orang untuk menghadapi keluarga uang dan aliansi pembunuhan surga. Jika mereka ingin menyapu bersih kekuatan-kekuatan ini, mereka harus memandikan dunia dengan darah. Sun Yifan berencana menyapu dunia seperti harimau ganas yang turun gunung. Namun, setelah memahami maksud sebenarnya Sun Yifan, tidak ada yang keberatan. Atau lebih tepatnya, mereka tidak punya alasan untuk menolak. Sejak awal, Sun Yifan sudah mengendalikan situasi, dan tidak pernah ada masalah. Ini sudah membuat semua orang percaya padanya. Jika dia mengatakannya, semua orang akan melakukannya. Itu sudah cukup. Setelah Sun Yifan membuat pengaturan kasar, semua orang segera pergi. Zilan dan yang lainnya sudah kembali. Ketika semua orang pergi, hanya Wang Chen dan Sun Yifan yang tersisa di ruang kerja, kata Sun Yifan setelah hening beberapa saat. Setelah membicarakan masalah resmi, sekarang saatnya membicarakan masalah pribadi Wang Chen. Zilan, KR, kembalinya kedua orang ini tidak diragukan lagi merupakan berita penting bagi keluarga Wang. Namun, Wang Chen mengasingkan diri setelah pertempuran kemarin dan belum melihat Zilan dan KR. Sun Yifan harus mengatakan sesuatu. Mengerti. Ekspresi Wang Chen membeku saat mendengar kata-kata Sun Yifan. Bagaimana mereka? Wang Chen mengerutkan kening dan bertanya dengan ragu. KR masih sama. Adapun Zilan. Mendengar perkataan Wang Chen, Sun Yifan tertegun, lalu ekspresinya berubah serius. Berbicara tentang KR, dia secara alami penuh dengan senyuman. Namun, ketika Sun Yifan menyebut Zilan, sedikit kekhawatiran muncul di wajahnya. Secara logika, Zilan, KR, dan Sun Yifan adalah kenalan lama. Faktanya, sebelum Sun Yifan datang ke keluarga Wang, Zilan dan KR berada di sisi Wang Chen. Sepanjang perjalanan, keluarga Wang tidak mungkin melewatkan dua sosok ini. Ketika mereka berada di benua langit yang mendalam, Siang Kiankan bertanggung jawab atas situasi keseluruhan, sementara Zilan dan KR bertanggung jawab atas urusan internal keluarga Wang. Saat itu, Sun Yifan hanya membantu Siang Kiankan, Zilan, dan KR. Bagaimana mungkin mereka tidak saling mengenal? Hilangnya Zilan dan KR juga merupakan masalah yang tidak bisa dibiarkan begitu saja oleh Sun Yifan. Selama bertahun-tahun, Sun Yifan tidak pernah menyerah untuk mencari kedua wanita tersebut. Namun, saat mereka berdua benar-benar kembali, Sun Yifan merasa ada yang tidak beres. Terutama Zilan. Mereka seperti orang asing. Perlu diketahui bahwa Zilan bahkan secara diam-diam diakui memiliki status yang sama dengan Yosinian. Mereka berdua adalah simpanan keluarga Wang. Tapi, sekarang, Zilan adalah. Sun Yifan punya firasat. Zilan bukan lagi Zilan di masa lalu. Dia memberikan kesan aneh, dan bahkan sedikit ancaman. Perasaannya halus, dan membuat Sun Yifan waspada. Sepertinya kamu masih sama. Apakah kamu masih melupakan semuanya? Melihat ekspresi ragu-ragu Sun Yifan, Wang Chen tersenyum pahit. Jejak kesepian muncul di matanya. Ini adalah hutangnya pada Zilan. Wang Chen tidak pernah melupakan mengapa Zilan menjadi seperti ini. Surga terselubung tertinggi adalah penyebab nomor satu. Jika bukan karena surga terselubung tertinggi, bagaimana Zilan bisa diculik? Jika bukan karena ini, bagaimana Zilan bisa jatuh ke tangan Supreme South Sea? Apa yang ingin kamu katakan? Katakan saja. Setelah menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen kembali sadar dan menatap Sun Yifan. Aku merasa Zilan menyembunyikan sesuatu dari kita. Dan, saya khawatir masalah ini, merupakan ancaman bagi keluarga Wang, atau bagi Anda, kepala keluarga. Sun Yifan berkata setelah berpikir beberapa lama. Hmm, beritahu saya. Kata-kata Sun Yifan mengejutkan Wang Chen, dan dia dengan cepat bertanya dengan sungguh-sungguh. Ancaman. Ini adalah pernyataan yang mengejutkan Wang Chen. Itu hanya perasaan. Dia pasti menyembunyikan sesuatu dari kita. Terlebih lagi, menurut berita dari KR dan Nona Gu Yue, mereka datang ke aliansi sembilan kota beberapa hari yang lalu, dan bahkan ke kota Hong. Namun, Zilan sepertinya ada urusan dan tidak langsung kembali ke keluarga. Tepat sebelum perang, Zilan telah pergi ke aliansi pembunuhan surga. Saat itu, dia tidak membawa KR. Dia bahkan tidak memberitahu KR. KR lah yang menemukannya secara tidak sengaja. Namun, dia tidak tahu siapa yang Zilan temui dan apa yang dia katakan. Terlebih lagi, sejak KR mengikuti Yang Mulia Laut Selatan, Yang Mulia Laut Selatan sepertinya sedang melakukan sesuatu. Saya khawatir Yang Mulia Laut Selatan tidak sesederhana itu. Juga, Wu Kingsui telah bersama Yang Mulia Laut Selatan selama ini. Merasakan tatapan Wang Chen, Sun Yifan mengerutkan kening dan berkata sambil berpikir. Dia menceritakan beberapa pemikirannya dan apa yang telah dia pelajari dari KR dan Yosin Yan. Tidak banyak bukti. Namun, dari apa yang dia ketahui, itu sudah cukup untuk menjelaskan banyak hal, bukan? Mendengar kata-kata Sun Yifan, ekspresi Wang Chen menjadi gelap. Saat bulan Purnama, ingatan menghilang dan reinkarnasi dimulai kembali. Apa yang dilakukan Yang Mulia Laut Selatan terhadap Zilan? Juga, siapa di aliansi pembunuhan surga yang ditemui Zilan? Orang itu jelas bukan seseorang yang Zilan kenal. Seharusnya itu adalah seseorang yang ingin ditemui oleh Yang Mulia Laut Selatan. Apakah itu Zhong San? Apakah itu Yu Qian Qiu? Atau apakah itu orang lain? Apa yang coba dilakukan oleh Yang Mulia Laut Selatan? Banyak pertanyaan terlintas di benak Wang Chen. Dan Wu Qingzui. Wu Qingzui adalah seorang wanita misterius. Wu Qingzui menyembunyikan banyak rahasia. Setelah mereka berpisah di hutan belantara, keberadaan Wu Qingzui tidak diketahui. Dia telah bersama Yang Mulia Laut Selatan selama ini. Apakah ada sesuatu di antara mereka yang tidak diketahui siapapun? Semua ini membuat Wang Chen langsung waspada. Seperti yang dikatakan Sun Yifan, segala sesuatunya tidak sesederhana kelihatannya. Yang Mulia Laut Selatan pasti sedang melakukan sesuatu. Tidak hanya Yang Mulia Laut Selatan, tetapi Wu Qingzui juga terlibat. Di mana Wu Qingzui? Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan bertanya. Dia tidak ingin menunggu lebih lama lagi. Wu Qingzui. Mungkin, dia bisa memberitahunya jawaban atas segalanya, bukan? Wu Qingzui. Tidak kembali. Setelah pertarungan dengan ahli misterius itu, mereka sepertinya telah menghilang. Berbicara tentang Wu Qingzui, Alice Sun Yifan semakin berkerut. Selama perang, ada tiga pertempuran yang terjadi di wilayah luar. Salah satunya adalah pertarungan antara Zhong San dan Li Xiong. Salah satunya adalah pertarungan antara Kelin dan banyak ahli. Yang lainnya adalah pertarungan antara Wu Qingzui dan ahli misterius. Baik Zhong San dan Li Xiong terluka parah. Pagi itu, Zhong San kembali sementara Li Xiong melarikan diri. Pertarungan hebat antara Kelin dan banyak ahli telah berakhir pada siang hari kemarin. Kelin melarikan diri dengan perisai darahnya dan para ahli itu kembali dalam keadaan yang menyedihkan. Adapun pertarungan antara Wu Qingzui dan ahli misterius, seolah-olah pertarungan mereka telah tenggelam ke lautan tak terbatas. Tidak hanya tidak menimbulkan gelombang apapun, tetapi juga tidak ada kabar tentangnya. Wu Qingzui belum kembali. Jelas sekali bahwa mereka tidak lagi bertarung. Seperti yang diharapkan, pertarungan antara mereka berdua telah berakhir. Tapi apa hasilnya? Wu Qingzui mungkin masih hidup. Setidaknya, ahli misterius itu belum menang. Kalau tidak, ahli misterius itu tidak akan menghilang tanpa jejak. Satu-satunya hal yang pasti adalah Wu Qingzui telah pergi. Mengapa Wu Qingzui pergi sekarang? Ini adalah sesuatu yang Sun Yifan tidak mengerti. Dia pergi. Mata Wang Chen membelalak saat mendengar jawaban Sun Yifan. Berengsek. Setelah menarik napas dalam-dalam, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk setelah hening beberapa saat. Wu Qingzui pergi. Wang Chen juga sangat terkejut dengan hal ini. Wu Qingzui sepertinya muncul begitu saja kemarin, tapi kemudian segera pergi setelahnya. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana kabarnya? Apakah dia sengaja menghindariku? Pikiran ini muncul di benak Wang Chen. Wu Qingzui tahu betul bahwa jika dia kembali, Wang Chen pasti akan menemukannya dan menanyakan jawaban yang diinginkannya. Jadi, sepertinya kita tidak akan bisa mengungkap kebenaran tentang Zilan untuk saat ini. Kita harus waspada terhadap Yang Mulia Laut Selatan dan Wu Qingzui. Sun Yifan Siget. Adapun Zilan, awasi dia. Lakukan yang terbaik untuk mencari tahu apa yang salah dengannya. Adapun Yang Mulia Laut Selatan dan Wu Qingzui. Suruhlah penjaga bayangan mencari mereka. Wang Chen menghela nafas. Setelah memberi Sun Yifan beberapa instruksi lagi, Wang Chen keluar ruangan. Wu Qingzui, aku percaya padamu. Anda tidak akan menyakiti saya. Tapi bagaimana dengan Yang Mulia Laut Selatan? Apa yang ingin dia lakukan? Apa yang Anda tahu? Saya harap kita tidak berada di pihak yang berlawanan. Setelah meninggalkan ruang kerja Sun Yifan, Wang Chen menatap langit malam, menarik nafas dalam-dalam, dan bergumam pada dirinya sendiri. Matanya dipenuhi dengan tampilan yang rumit. Adapun Wu Qingzui, Wang Chen mempercayainya. Lagi pula, tanpa Wu Qingzui, Wang Chen akan mati di inti mata laut. Tanpa Wu Qingzui, Wang Chen akan berada dalam bahaya berkali-kali. Wu Qingzui telah terlalu banyak membantu Wang Chen. Apakah orang seperti itu akan menyakitinya? Wang Chen tidak mempercayainya. Tapi Yang Mulia Laut Selatan. Sejak pertama kali mereka bertemu di perbatasan selatan, Wang Chen dapat merasakan bahwa Yang Mulia Laut Selatan sedang merencanakan sesuatu. Terlebih lagi, sikapnya terhadapnya tidak terduga. Dia bahkan waspada dan memusuhi dia. Orang seperti itu bisa melakukan apa saja. Bukankah Zilan menjadi seperti ini karena Yang Mulia Laut Selatan? Yang Mulia Laut Selatan, saya tidak peduli apa yang ingin Anda lakukan. Jika kamu menjadi musuhku, tidak peduli seberapa kuatnya kamu. Aku akan menghancurkanmu. Jika sesuatu terjadi pada Zilan, aku akan mengejarmu sampai ke ujung bumi. 3204. Keluar. Setelah kembali ke halaman rumahnya, Wang Chen berteriak dengan suara yang dalam saat cahaya dingin melintas di matanya saat dia melangkah ke halaman. Tatapannya yang sedingin es memandang ke arah sudut yang gelap gulita, seolah matanya bisa melihat segala sesuatu dalam kegelapan. Di bawah tatapan dingin Wang Chen, sesosok tubuh akhirnya keluar dari kegelapan. Dia ibarat matahari terbit, mampu menerangi malam. Itu kamu. Ketika dia melihat siapa orang itu, Wang Chen segera mengungkapkan ekspresi terkejut. Tidak peduli apa, Wang Chen tidak pernah berpikir bahwa orang yang akan muncul di halaman rumahnya sebenarnya adalah sosok ini. Zilan. Benar, orang yang muncul di depan Wang Chen saat ini, bukan Zilan. Melihat Zilan yang berdiri di sisinya, untuk sesaat, tidak perlu menyebutkan seberapa besar emosi yang dirasakan Wang Chen di dalam hatinya. Terhadap wanita ini, Wang Chen memiliki terlalu banyak emosi yang rumit. Saat itu, mereka tidak meninggalkan satu sama lain, mereka mengejar satu sama lain, mereka bertunangan, dan kemudian Wang Chen tahu bahwa dia berhutang terlalu banyak pada wanita ini. Namun, melihat Zilan yang berdiri di depannya sekarang, Wang Chen merasakan rasa asing. Kelembutan masa lalu sepertinya telah menghilang, dan ada sedikit rasa dingin tambahan. Dari mata Zilan, Wang Chen membaca bahwa semuanya asing. Kamu kembali. Mengambil nafas dalam-dalam dan menekan gelombang yang melonjak di hatinya, Wang Chen berkata dengan suara yang dalam. Suaranya sebenarnya agak serak. Namun, ketika dia mendengar kata-kata Wang Chen, Zilan tidak mengungkapkan ekspresi yang dia bayangkan. Dia sedikit mengernyit, seolah dia merasa sedikit asing dan tidak nyaman dengan nada bicara Wang Chen. Guru memintaku untuk menyampaikan pesan kepadamu. Sesaat kemudian, kata Zilan. Apa? Penampilan Zilan sesuai ekspektasinya, namun tetap membuat Wang Chen sedikit kecewa. Kemunculan Zilan saat itu benar-benar melahirkan secerca harapan di hati Wang Chen. Atau apakah dia mengingat sesuatu? Atau apakah dia menyadari sesuatu? Sayangnya, hal tersebut tidak terjadi. Dia datang ke sini hanya untuk menyampaikan pesan. Hal ini membuat Wang Chen menghela nafas dalam hatinya. Masih asing. Menatap langit malam, Wang Chen tertawa mencela diri sendiri. Apakah ini jarak terjauh di dunia? Itu jelas ada di depannya, tapi tampak jauh. Pesan apa yang dia ingin kamu sampaikan? Setelah beberapa saat kecewa, Wang Chen dengan cepat menyesuaikan emosinya dan menatap Zilan saat dia bertanya. Apakah Yang Mulia Laut Selatan ingin menyampaikan pesan kepadanya? Ini mengejutkan Wang Chen. Hingga saat ini, Wang Chen masih belum mengetahui apa yang ingin dilakukan oleh Yang Mulia Laut Selatan. Sejauh ini, Wang Chen masih belum tahu apa yang ingin dilakukan oleh Yang Mulia Laut Selatan. Guru berkata bahwa pertempuran besar telah dimulai di medan perang tertinggi, dan disitulah medan perangmu berada. Setelah menuju ke tanah terberkati yang ditinggalkan oleh aliansi pembunuhan surga, Anda harus memasuki medan perang tertinggi sesegera mungkin. Dia akan membantu Anda menemukan sisa jiwa terakhir milik Dewa Sejati dan membantu Anda naik ke puncak. Selain itu, ada banyak peluang yang tidak disengaja di surga itu. Akan lebih baik jika Anda bisa mendapatkannya. Menghadapi pertanyaan Wang Chen, Zilan merenung sejenak sebelum menjawab. Mendengar perkataan Zilan, mata Wang Chen menyipit. Mendengar perkataan Zilan, Wang Chen menyipitkan matanya. Sepertinya dia memperhatikan keluarga Wang. Seperti yang dikatakan Sun Yifan, Yang Mulia Laut Selatan sedang merencanakan sesuatu. Seperti yang dikatakan Sun Yifan, Yang Mulia Laut Selatan sedang merencanakan sesuatu. Tahukah kamu di mana Wu King Sui berada? Tahukah kamu di mana Wu King Sui berada? Wang Chen bertanya. Keberadaan guru sulit dipahami. Bagaimana orang lain bisa mengetahui keberadaannya? Adapun paman Tuan Wu, saya tidak tahu. Saya sudah menyampaikan pesannya kepada Anda. Guru ingin Anda memasuki medan perang tertinggi sesegera mungkin. Aku berangkat dulu. Zilan berkata dengan dingin sambil menatap Wang Chen. Saat suaranya memudar, dia langsung keluar dari halaman. Saat mereka berpapasan, Wang Chen bahkan bisa dengan jelas mencium aroma familiar pada Zilan pada saat itu. Paman Tuan Wu, apakah Wu King Sui dan Yang Mulia Laut Selatan berasal dari sekte yang sama? Rahasia apa yang disembunyikan keduanya? Apa yang ingin Anda lakukan, Yang Mulia Laut Selatan? Anda ingin saya memasuki medan perang tertinggi sesegera mungkin. Apakah Anda memiliki motif tersembunyi? Wang Chen berpikir sendiri sambil melihat ke arah yang ditinggalkan Wu King Sui. Terbukti, perkataan Yang Mulia Laut Selatan tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Aku tidak peduli apa motifmu. Jika Zilan tidak bisa pulih, aku tidak akan beristirahat sampai kamu mati. Setelah beberapa lama, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan bergumam dengan dingin. Matanya berkedip dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Pada saat yang sama, berapa banyak desahan yang ada di hati Wang Chen. Mereka dipertemukan kembali sekali lagi, namun mereka tetaplah orang asing. Jarak yang begitu jauh membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Kamu tampak sangat marah. Saat Wang Chen terdiam dan niat membunuh di dalam hatinya muncul, sebuah suara dingin terdengar pada saat ini. Tidak ada yang tahu kapan, tapi di arah lain halaman Wang Chen, sesosok tubuh keluar dari kegelapan. Gao Zan. Wang Chen tidak terkejut melihat siapa orang itu. Atau lebih tepatnya, Wang Chen sudah lama merasakan kehadiran Gao Zan. Seperti yang diharapkan, yang kamu rasakan sebelumnya adalah aku. Melihat ekspresi tenang Wang Chen, bibir Gao Zan membentuk senyuman. Dia datang ke sisi Wang Chen dan berdiri berdampingan dengan Wang Chen. Bibir Gao Zan sedikit melengkung saat dia melihat ke arah yang ditinggalkan Wu Qingzui. Dia bukan wanita sederhana. Dia mungkin tidak terlalu kuat. Tapi aku tidak bisa melihat menembusnya. Dia bahkan mungkin menjadi ancaman bagiku. Gao Zan menyipitkan matanya dan berkata dengan lembut, jika aku tidak datang lebih awal dan melihatnya muncul, aku mungkin tidak akan merasakan kehadirannya. Zilan. Benar sekali, Gao Zan sangat menghargai wanita ini. Jika dia tidak tiba di halaman Wang Chen terlebih dahulu, dia mungkin tidak akan merasakan Zilan bersembunyi di kegelapan. Zilan telah berhasil menyembunyikan dirinya dengan baik. Sulit bagi orang lain untuk mendeteksinya. Dan yang dirasakan Wang Chen sebelumnya pastilah dia. Namun, Zilan tidak tahu kalau dia menonjol. Memikirkan hal ini, Gao Zan menjadi waspada. Wanita ini sungguh luar biasa. Aku juga tidak bisa melihat kekuatannya. Meskipun dia tidak merasa terbaik, energinya sangat misterius. Wang Chen berkata dengan suara yang dalam. Itu benar. Ketika mereka bertemu lagi, Zilan telah membuat Wang Chen mustahil untuk melihatnya. Dia tidak tahu apa yang dialaminya selama ini. Bagaimana kekuatan Zilan bisa meningkat ke tingkat seperti itu. Dia tidak tahu teknik budidaya apa yang dikembangkan Zilan, tetapi itu benar-benar membuat Wang Chen merasa itu misterius dan tak terduga. Seperti yang dikatakan Gao Zan, Wang Chen belum merasakan keberadaan Zilan sebelumnya. Aura yang dia rasakan adalah milik Gao Zan. Hanya saja Zilan tidak memikirkan keberadaan Gao Zan. Memikirkan hal ini, alis Wang Chen semakin berkerut. Yang Mulia Laut Selatan, Wu King Sui. Apakah mereka dua ahli yang muncul di Safa Gaspas? Saya tidak menyangka akan ada ahli seperti itu di dunia ini. Saya khawatir mereka termasuk dalam level leluhur kuno. Melihat Wang Chen terdiam, Gao Zan tidak bisa menahan nafas ketika dia memikirkan Yang Mulia Laut Selatan dan Wu King Sui yang telah disebutkan Wang Chen sebelumnya. Kedua wanita itu meninggalkan kesan mendalam pada Gao Zan. Kembali ke hutan belantara, jika bukan karena keduanya dengan paksa membuka jalan itu, bagaimana Wang Chen bisa bertahan sampai hari ini? Dan bagaimana dia bisa berada dalam keadaan yang menyedihkan setelah itu? Memikirkan hal ini, Gao Zan hanya bisa menghela nafas. Kekuatan kedua orang itu sungguh tak terduga. Terutama kemarin, ketika Wu King Sui dan kultifator misterius berimbang, itu membuka mata semua orang. Mereka pasti berada di level leluhur kuno. Paling tidak, mereka mungkin tidak kalah dengan Zhong San dari aliansi pembunuhan surga. Namun, hubungan antara Wang Chen dan kedua orang itu sepertinya sedikit misterius. Hal ini membuat Gao Zan bingung. Mengapa kamu mencariku? Menghadapi pertanyaan Gao Zan, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan bertanya langsung. Karena tidak ingin melibatkan Gao Zan terlalu banyak dalam masalah antara Wu King Sui dan Yang Mulia Laut Selatan, Wang Chen menghindari topik ini. He he, sepertinya kamu tidak mau mengatakannya. Bagaimana mungkin Gao Zan tidak mengetahui tindakan Wang Chen? Sambil tersenyum, Gao Zan menggeliat. Perang suci telah berakhir, dan hasilnya lebih baik dari yang kita bayangkan. Bukankah begitu? Kini, gunung Sainte dan pavilion pembantaian naga bisa dikatakan belum bisa pulih. Aliansi pembunuhan surga juga dalam bahaya. Hanya keluarga Wang yang menjadi penerima manfaat terbesar kali ini. Kita harus memanfaatkan situasi ini. Gao Zan langsung to the point. Inilah alasan utama mengapa dia datang mencari Wang Chen. Manfaatkan situasi ini dan dapatkan lebih banyak manfaat sekaligus. Inilah hasil yang diinginkan Gao Zan. Itu juga merupakan hasil yang diinginkan keluarga Gao. Jangan bilang kamu tidak tahu bahwa gua surga yang terberkati akan segera dibuka. Wang Chen memandang Gao Zan dengan senyuman yang bukan senyuman. Wang Chen tahu apa maksud Gao Zan. Gao Zan ingin makan sampai dia menjadi gemuk sekaligus. Dia ingin membuat gunung Sainte dan pavilion pembantaian naga tidak bisa kembali lagi. Gao Zan bahkan ingin mengambil tindakan melawan aliansi pembunuhan surga. Nafsu makannya tidak sedikit. Namun, apakah keluarga Wang benar-benar energi? Wang Chen menatap Gao Zan dalam-dalam. Dua surga yang terberkati sedang dibuka. Tentu saja saya tahu. Saya akan pergi. Anda pasti akan pergi juga. Orang-orang seperti kita tidak akan menyanyiakan kesempatan yang tidak disengaja ini. Bukan. Tapi jadi apa? Itu tidak penting lagi, kan? Saya menerima kabar bahwa Heaven Murder Alliance juga bertekad untuk mendapatkannya. Sikap mereka terhadap keluarga Wang terpolarisasi. Saya harus mengatakan, kamu sangat kuat. Pertempuran kemarin mengejutkan semua orang. Hal ini membuat banyak orang sangat takut pada Anda dan keluarga Wang. Kelompok orang ini berharap dapat menjaga hubungan dengan keluarga Wang. Namun, selalu ada sekelompok orang, seperti pendeta hijau dan yang lainnya, yang mengertakkan gigi. Semakin kuat kekuatan yang Anda tunjukkan, semakin kuat keluarga Wang, semakin mereka merasa tidak nyaman. Orang-orang ini berencana melakukan sesuatu di gua surga yang terberkati. Selain itu, mereka kemungkinan besar akan menghubungi Gunung Sainte dan pavilion pembantaian naga. Menurutku dengan kecerdasanmu dan Sun Yifan, mustahil kamu tidak bisa menebaknya. Gua surga yang terberkati dibuka pada waktu yang tepat. Ini akan menarik banyak perhatian dari Heaven Murder Alliance. Namun, menurutku dengan gayamu, kamu tidak akan menunggu seperti ini, bukan? Waktu itu berharga. Apakah Anda tidak akan mengambil tindakan? Keluarga Gao bersedia berusaha sekuat tenaga. Kali ini, Anda harus memberitahu kami apa rencana Anda. Melihat Wang Chen, Gao Zhan berkata dengan suara rendah. Alasan mengapa dia datang ke Wang Chen adalah untuk mendapatkan hasil yang pasti. Ini juga merupakan hasil yang diinginkan keluarga Gao. Memikirkan hal ini, Gao Zhan memandang Wang Chen dengan tatapan membara. 3205 Hehehe, keluarga Gao, apakah kamu tidak melakukan apa-apa? Mendengar kata-kata Gao Zhan, Wang Chen mengungkapkan senyuman penuh arti. Tentu saja kami sedang melakukan sesuatu. Jika bukan karena keluarga Gao kita, Penatua Kiyu tidak akan mampu berpindah pihak dengan sukses. Anda harus tahu bahwa orang-orang yang dikirim Li Xiong untuk mengawasi Penatua Kiyu berasal dari keluarga Gao kami. Tapi itu tidak cukup. Kali ini, keluarga Gao kami akan melakukan semua yang kami bisa. Kita bisa melakukan banyak hal selagi bless and cleft masih dibuka. Mata Gao Zhan bersinar terang. Keluarga Gao, benar sekali, di Gunung Sainte ini, keluarga Gao tidak muncul, namun hanya keluarga Wang dan orang-orang Gao Zhan yang ada di sana. Keluarga Gao telah berupaya keras. Tapi itu hanya terjadi dalam kegelapan. Sekarang, keluarga Gao ingin melangkah maju. Keluarga Gao tidak sabar. Wang Chen mengerutkan bibirnya. Setelah Gunung Sainte, situasi dunia menjadi lebih jelas. Jika keluarga Gao tidak melangkah maju sekarang, mereka akan kehilangan kesempatan terbaik. Inilah yang dikhawatirkan oleh Gao Zhan dan keluarga Gao. Apakah ini juga alasan Gao Zhan ada di sini? Keluarga Gao ingin memanfaatkan situasi baik ini untuk memperjuangkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Mengetahui pikiran Gao Zhan, Wang Chen menyipitkan matanya. Sekarang bukan waktunya untuk bertindak melawan aliansi pembunuhan surga. Tapi sayap Gunung Sainte dan pavilion pembantaian naga. Saatnya berorganisasi. Wang Chen berkata dengan tidak tergesa-gesa. He he, seperti yang kuduga, Anda adalah orang pintar. Gao Zhan tidak terkejut dengan kata-kata Wang Chen dan tersenyum. Kamu bisa berbicara dengan Sun Yifan. Saya yakin kamu akan bisa berbicara dengan baik. Atau biarkan keluarga Gao Anda menghubungi Sun Yifan secara langsung. Saya tidak akan melakukan apapun mengenai hal ini untuk saat ini. Sun Yifan akan bertanggung jawab atas segalanya. Ketika tempat tinggal yang terberkahi dan surgawi terbuka, saya akan memasukinya. Melihat Gao Zhan, Wang Chen berkata langsung. Tanah terberkati akan segera dibuka, dan Wang Chen tidak ingin membuang waktu untuk masalah ini. Hanya memotong sayapnya, tidak berhadapan langsung dengan gunung Sainte dan pavilion pembantaian naga. Dengan kekuatan keluarga Wang saat ini, tidak masalah bagi mereka untuk melakukan ini. Yang perlu dilakukan Wang Chen adalah menyesuaikan kondisinya sebanyak mungkin dan menunggu pembukaan kantong terberkati. Adapun keluarga Gao. Mengizinkan keluarga Gao untuk berpartisipasi adalah sesuatu yang awalnya disepakati. Keluarga Wang membutuhkan kekuatan dari keluarga Gao. Telah mengakar di medan perang ini selama puluhan juta tahun, keluarga Gao memiliki keuntungan yang tidak dimiliki keluarga Wang. Itulah yang kurang, namun dibutuhkan keluarga Wang. Inilah alasan mengapa Wang Chen begitu berterus terang. Baiklah, saya juga tidak akan berpartisipasi dalam masalah ini. Tanah terberkati Dong Dong, awan tujuh warna, telah muncul kemarin. Jika tidak ada yang salah, pasti akan ada pertemuan kebetulan di dalam gua dalam waktu tujuh hari. Saya juga perlu bersiap. Kali ini, ambisi aliansi pembunuhan surga tidaklah kecil. Saya akan segera memberitahu Anda. Saya yakin kita akan memiliki kerjasama yang baik. Wajah Gao Zhan penuh senyuman saat urusannya selesai. Namun, Anda harus berhati-hati. Musuh kita bersama, Tuan Muda Ketiga Tian Chen, telah muncul. Keluarga Gao telah menerima kabar bahwa Tuan Muda Ketiga Tian Chen telah meninggalkan gua beberapa hari yang lalu. Sepertinya setelah kamu membunuh Doppelganger dan inkarnasinya, dia masih menyimpan dendam. Hal ini menyebabkan dia kehilangan peluang terbesarnya. Kemunduran pavilion pembantayan naga juga menyebabkan Tuan Muda Ketiga kehilangan kesempatannya untuk naik ke puncak, kecuali dia membunuhnya. Kali ini, dia pasti akan langsung mendatangimu. Namun, Tuan Muda Ketiga sangat berhati-hati, dan gerakannya sangat aneh. Kami tidak punya cara untuk menemukannya. Satu-satunya hal yang dapat kami yakini adalah Tuan Muda Ketiga ada di sini, dan pasti ada seseorang yang Anda kenal di sisinya. Wanita itu tidak buruk. Hei-hei, mungkin mereka akan segera datang mengetuk pintumu. Jika perlu, Anda dapat menghindarinya sekarang. Sekarang bukan waktunya bertemu dengan Tuan Muda Ketiga. Saya tahu kamu sangat kuat. Namun, yang terbaik adalah tidak berbenturan dengan Tuan Muda Ketiga. Kekuatannya bukanlah sesuatu yang bisa Anda tangani. Gao Zhan sepertinya memikirkan sesuatu saat dia memandang Wang Chen dengan serius. Apakah dia di sini? Mendengar kata-kata Gao Zhan, pupil mata Wang Chen mengerut. Tuan Muda Ketiga akhirnya datang. Bahkan keluarga Gao tidak dapat menemukan Tuan Muda Ketiga. Itu sungguh mengejutkan. Sepertinya Tuan Muda Ketiga telah bersiap. Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak bisa menahan perasaan gugup. Harus dikatakan bahwa bahkan Wang Chen saat ini dipenuhi rasa takut terhadap Tuan Muda Ketiga. Ini adalah orang yang sangat berbahaya. Bahkan jika Wang Chen berusaha sekuat tenaga, masih sulit baginya untuk melawan Tuan Muda Ketiga. Namun, jika dia bersembunyi dari Tuan Muda Ketiga, akan sulit bagi Wang Chen untuk melakukannya. Paling tidak, Wang Chen sangat jelas bahwa jika Tuan Muda Ketiga menginginkannya, dia tidak akan bisa bersembunyi. Kalau berkah, itu bukan kutukan, dan kalau kutukan, tidak bisa dihindari. Pertarungan ini tidak bisa dihindari. Wang Chen menghela nafas. Namun, sekarang bukan waktunya untuk pertempuran seperti itu. Namun, Anda tidak perlu terlalu khawatir. Hei hei, kesempatan surga berkah telah muncul. Saya tidak percaya Tuan Muda Ketiga tidak akan menerima berita ini. Dia tidak akan menyanyiakan kesempatan ini. Oleh karena itu, kita masih punya waktu. Gao Zhan berkata perlahan, ekspresi cerdas di wajahnya. Ini juga alasan mengapa Gao Zhan begitu tenang. Setidaknya, sebelum surga terberkati dibuka, Tuan Muda Ketiga tidak akan melakukan tindakan gegabuh. Ada banyak alasan mengapa Wang Chen dan Gao Zhan tidak ingin melawan Tuan Muda Ketiga sampai mati. Bagaimana dengan Tuan Muda Ketiga? Akankah dia bersedia melawan Wang Chen dan Gao Zhan sampai mati ketika dia tahu bahwa surga terberkati akan segera dibuka? Itu jelas tidak realistis. Ini untuk memberi lebih banyak waktu bagi Wang Chen dan Gao Zhan. Jika itu masalahnya, mari kita bertarung di surga yang terberkati. Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan sungguh-sungguh. Sepertinya pertempuran akan segera terjadi. Hal ini membuat Wang Chen semakin serius dengan perjalanan ke surga terberkati ini. Mem, saya sudah mengatakan semua yang perlu dikatakan. Lakukan apa yang ingin Anda lakukan. Saya akan membiarkan keluarga Gao menghubungi Sun Yifan. Adapun kita, he he, kita akan bertemu lagi di surga yang mahasuci. Jangan khawatir, aliansi pembunuhan surga bukan hanya untuk pertunjukan. Jika Tuan Muda Ketiga bertindak ceroboh di surga terberkati. Saya akan memberinya kejutan. Gao Zhan menghibur Wang Chen sambil tersenyum, merasakan bahwa dia masih khawatir. Begitu dia selesai berbicara, dia melambaikan tangannya dan berjalan keluar halaman dengan santai. Wanita itu adalah Zilan, kan? Ada sesuatu yang aneh pada dirinya. Mungkin aku tahu apa yang terjadi padanya. Tapi saya tidak bisa menceritakannya sekarang, karena saya baru mendengarnya. Saya akan mengonfirmasinya ketika saya kembali ke keluarga Gao dan kemudian memberi tahu Anda. Ini adalah tanda ketulusan lain dari keluarga Gao. Gao Zhan sepertinya mengingat sesuatu yang penting saat dia berjalan menuju gerbang halaman. Dia berhenti dan menoleh untuk melihat Wang Chen, yang berdiri di halaman, dan tiba-tiba tersenyum. Apa? Kata-kata Gao Zhan bagaikan sambaran petir. Ini segera mengganggu pemikiran Wang Chen. Wang Chen telah memikirkan tentang Tuan Muda Ketiga sebelumnya. Namun perkataan Gao Zhan membuat Wang Chen melupakannya. Apa yang terjadi pada Zilan tidak diragukan lagi merupakan masalah di hati Wang Chen. Jika dia tidak dapat membantu Zilan pulih, Wang Chen akan merasa tidak nyaman dan bersalah selama sisa hidupnya. Kondisi Zilan juga merupakan bahaya tersembunyi bagi Wang Chen. Wang Chen benar-benar tidak ingin melihat Zilan berdiri di seberangnya suatu hari nanti. Namun, dalam menghadapi semua ini, Wang Chen yang buta tidak berdaya. Sekarang Gao Zhan memberitahu Wang Chen bahwa dia mungkin mengetahui sesuatu. Bagaimana mungkin Wang Chen tidak terkejut? Bagaimana ini mungkin? Gao Zhan melihat sesuatu. Wang Chen seperti orang tenggelam yang menggenggam sedotan penyelamat. Matanya bersinar terang saat Wang Chen menatap Gao Zhan. Apa kamu yakin? Wang Chen takut dia salah dengar. Saya tidak yakin. Jadi saya tidak berencana untuk mengatakannya. Tapi dari kelihatannya, kamu jelas-jelas peduli padanya, jadi aku menyebutkannya. Saya berkata bahwa saya harus kembali dan memverifikasinya. Saya tidak bisa memberi Anda penjelasan apapun mengenai hal ini. Karena aku juga bingung. Namun, ada leluhur misterius di keluarga ku yang seharusnya bisa melihat sesuatu. Saya akan memintanya untuk datang ke keluarga Wang. Melihat penampilan Wang Chen, Gao Zhan tersenyum. Inilah yang dia inginkan. Semakin gugup Wang Chen, semakin penting posisi Zilan. Hal itu memang sesuai dengan kabar yang diterimanya. Di keluarga Wang, Zilan dan Yosin Yan adalah dua simpanan. Sayangnya, Zilan telah menghilang selama bertahun-tahun, dan keluarga Wang berusaha sekuat tenaga untuk menemukannya. Inilah situasi yang diketahui Gao Zhan. Semakin penting Zilan bagi Wang Chen, semakin penting posisi Zilan dalam keluarga Wang, semakin baik bagi keluarga Gao. Karena mereka bisa membuat keluarga Wang berhutang budi pada mereka. Baiklah, ayo pergi. Saya akan pergi ke keluarga secara pribadi. Saya berharap leluhur misterius dapat datang dan membawakan kabar baik untuk Anda. Tanpa menunggu Wang Chen mengatakan apapun, Gao Zhan berbalik dan pergi dengan tegas. Kali ini, Wang Chen tidak mengejarnya. Kali ini, Wang Chen hanya mengerutkan kening dan memperhatikan punggung Gao Zhan saat dia pergi. Aku harap kamu tidak berbohong padaku. Saya harap Anda bisa memberi saya kejutan. Jika itu masalahnya, apa pentingnya memberikan sepotong kue kepada keluarga Gao? Sampai Gao Zhan menghilang dari pandangannya, Wang Chen bergumam pelan. Api harapan menyala kembali di matanya. Keluarga Gao memiliki warisan ribuan tahun. Keluarga ini selalu agak misterius. Tampaknya bahkan orang-orang di medan perang tidak mengenal keluarga Gao dengan baik. Mungkin mereka benar-benar bisa melihat sesuatu. Saat Wang Chen sedang melamun, sebuah suara pelan datang dari jauh setelah jangka waktu yang tidak diketahui. Saat berikutnya, dua sosok muncul di hadapan Wang Chen. Itu kalian, kapan kamu datang? Melihat ke arah suara itu, Wang Chen mengungkapkan ekspresi terkejut. Malam ini, sepertinya halamannya cukup ramai. Kemunculan Zilan sudah cukup mengejutkan. Kemunculan Gao Zhan terlihat masuk akal, namun juga mengejutkan. Sekarang, dua orang lagi telah datang. Kemunculan Yosin Yan tidak mengejutkan. Karena halaman Wang Chen sebenarnya bersebelahan dengan halaman Yosin Yan, bukan? Atau lebih tepatnya, memang begitu. Ini adalah halaman besar yang terbagi menjadi dua. Wang Chen dan Yosin Yan tinggal bersama. Oleh karena itu, masuk akal jika Yosin Yan muncul. Namun, sosok di samping Yosin Yan ternyata mengejutkan. Gu Yue. Itu benar. Wang Chen melihat Gu Yue dan Yosin Yan berjalan berdampingan. Kapan kedua orang ini datang? Mengapa mereka bersama? 3206. Wang Chen terkejut karena Yosin Yan dan Gu Yue muncul bersama di hadapannya. Kapan kedua wanita ini berkumpul? Mengapa mereka ada di sini? Kapan? Kapan kalian tiba? Dengan pemikiran ini, Wang Chen bertanya dengan cemberut. Sangat pagi. Yosin Yan tersenyum dan berkata, saat kamu kembali. Melihat Wang Chen, mata Yosin Yan dipenuhi kelembutan. Sudah lama sekali sejak mereka tidak melakukan percakapan yang begitu tenang. Selama setahun terakhir, Wang Chen sibuk dengan kultivasi, keluarga Wang sibuk dengan pengembangan, atau dia sibuk dengan urusan suku binatang. Singkatnya, Yosin Yan tahu bahwa dia telah melewatkan banyak kesempatan untuk menghabiskan waktu bersama Wang Chen. Yosin Yan hanya bisa menghela nafas. Kali ini, perang suci untuk sementara telah berakhir. Paviliun pembantaian naga dan gunung Sainte telah dikalahkan. Ini memberi kesempatan pada Yosin Yan dan Wang Chen untuk mengatur nafas. Sayangnya, setelah pertempuran kemarin, Wang Chen telah kembali ke kota Hong untuk memulihkan diri, sehingga keduanya saling merindukan di medan perang. Hari ini, ketika Wang Chen kembali, Yosin Yan datang ke halaman Wang Chen. Siapa sangka Zilan dan Gao Zan akan muncul? Itu adalah malam yang meriah. Saat aku kembali, mendengar perkataan Yosin Yan, Wang Chen menatap Gu Yue. Bagaimana dengan Gu Yue? Aku sudah bersama Sinyan. Merasakan tatapan Wang Chen, Gu Yue buru-buru berkata. Dia bahkan mengungkapkan rasa malu yang langka. Mengetahui status dan identitas Yosin Yan, Gu Yue tentu saja memiliki kesan yang baik terhadap Yosin Yan. Setelah tiba di keluarga Wang kemarin, Gu Yue dan Yosin Yan dengan cepat menjadi akrab satu sama lain. Malam ini, dia dan K.R. datang ke halaman Yosin Yan. Setelah itu, K.R. pergi mencari Matman, meninggalkan Gu Yue dan Yosin Yan sendirian. Oleh karena itu, keduanya secara alami bersama. Terutama ketika mereka melihat Zilan, yang telah menghilang selama setengah hari, muncul di sini, kedua wanita itu merasa bingung. Tentu saja, dalam keadaan seperti itu, mereka mendengar percakapan antara Wang Chen dan Zilan, serta percakapan antara Gao Zan dan Wang Chen. Setelah mereka berdua pergi, Yosin Yan dan Gu Yue keluar. Gu Yue dan aku cocok pada pandangan pertama, dan dia memiliki hubungan yang baik dengan K.R. Yosin Yan menambahkan. Mendengar kata-kata keduanya, Wang Chen mengangguk menyadari. Di mana K.R.? Wang Chen bertanya. Dia pergi mencari orang gila. Yosin Yan tersenyum penuh arti. Wang Chen memasang ekspresi aneh di wajahnya ketika dia mendengar kata-kata itu. Namun, selama bertahun-tahun, Wang Chen melihat Matman mencari K.R., jadi dia tidak mengatakan apapun. Kamu baru saja mendengar apa yang dikatakan Gao Zan. Apakah menurutmu itu dapat dipercaya? Memikirkan apa yang Yosin Yan katakan sebelumnya, Wang Chen bertanya. Kata-kata Gao Zan sebelum dia pergi benar-benar mengejutkan Wang Chen. Apa yang dipikirkan Yosin Yan? Aku tidak tahu apa yang terjadi pada Zilan. Saat kita bertemu lagi, kita seperti orang asing. Berbicara tentang Zilan, Yosin Yan menunjukkan sedikit kekecewaan. Mengingat kembali ketika mereka berada di sekolah Sing Chen, Yosin Yan, K.R., dan Zilan adalah tiga bunga emas sekolah Sing Chen. Mereka bertiga seperti saudara perempuan. Bahkan bisa dikatakan mereka lebih dekat daripada keluarga. Namun, kini setelah mereka bertemu lagi, mereka tidak dapat lagi menemukan perasaan itu. Zilan memberi Yosin Yan perasaan bahwa dia adalah orang yang benar-benar berbeda. Zilan benar-benar lupa dengan apa yang terjadi saat itu. Jika bukan karena konfirmasi K.R., Yosin Yan bahkan akan mengira itu bukan Zilan sama sekali, tapi orang lain. Memikirkan hal ini, Yosin Yan menghela nafas dalam hatinya. Bagaimana mungkin masalah ini tidak memberikan banyak tekanan pada Yosin Yan? Sepertinya seperti yang dikatakan Gao Zan, Zilan terpengaruh secara pasif. Bukankah Anda juga menyebutkan beberapa hal yang dilakukan oleh Yang Mulia Laut Selatan. Memikirkan hal ini, Zilan berkata dengan pasti. Cahaya dingin muncul di matanya. Zilan tidak diragukan lagi merasa kesal terhadap Yang Mulia Laut Selatan saat ini. Jika dia bisa, dia tidak akan peduli untuk membunuh Yang Mulia Laut Selatan. Seharusnya begitu. Wang Chen menghela nafas. Ya, menurutku juga begitu, setiap bulan seperti reinkarnasi. Pada malam bulan Purnama, kenangan bereinkarnasi. Kemungkinan besar segel telah ditanam di tubuh saudari Zilan. Beberapa kali, saudari Zilan sepertinya hampir mengingat sesuatu. Namun, pada malam bulan Purnama, dia kembali normal. Saat ini, Gu Yue berkata sambil mengerutkan kening. Apakah menurutmu perkataan Gao Zan bisa dipercaya? Wang Chen memandang Yosin Yan dan bertanya. Wang Chen agak berhati-hati mengenai masalah Zilan. Mungkin ini karena dia terlalu khawatir. Itu harusnya kredibel. Setidaknya kecurigaannya benar. Gumam Yosin Yan. Keluarga Gao tidak sesederhana kelihatannya. Tidak banyak orang yang tahu sudah berapa lama keluarga ini ada. Dia telah menyembunyikan kekuatannya yang sebenarnya selama ini. Namun menurut informasi keluarga Gu, keluarga Gao masih tetap berdiri tegak di tengah banyak peperangan. Ini cukup untuk menjelaskan banyak masalah. Dahulu kala, keluarga Gu memiliki leluhur kuat yang memiliki hubungan dekat dengan keluarga Gao. Menurut perkataan yang ditinggalkan oleh leluhur itu, Keluarga Gao sungguh tak terduga. Gu Yue berkata perlahan sambil mengingat sesuatu. TDK terduga. Wang Chen menyipitkan matanya. Apakah keluarga Gao sungguh tak terduga? Mungkin ini bukanlah keluarga sederhana. Setidaknya, untuk memiliki generasi muda seperti Gao Zan, bagaimana keluarga Gao bisa sederhana? Terlebih lagi, pengawal bayangan tidak bisa mengganggu keluarga Gao. Sun Yifan tidak memperoleh banyak informasi berguna tentang keluarga Gao. Tampaknya keluarga Gao tidaklah sederhana. Kalau begitu, dengan yayasan keluarga Gao, mereka seharusnya bisa melihat beberapa masalah. Kita tunggu saja nenek moyang yang disebutkan Gao Zan datang dan melihat. Yosin Yan memandang Wang Chen dan bertanya. Tentu. Wang Chen memikirkannya dan mengangguk setuju. Pada saat ini, Wang Chen sedikit mengepalkan tinjunya, tetapi matanya menunjukkan ekspresi keinginan. Wang Chen, sebaliknya, berharap keluarga Gao bisa menunjukkan sesuatu yang kuat. Jika mereka benar-benar dapat membantu Zilan, itu pasti akan menjadi hal yang baik bagi keluarga Wang. The Blessed Enclave sedang dibuka. Apakah kalian akan pergi? Setelah membuat keputusan, Wang Chen memikirkan kantong terberkati dan bertanya pada Yosin Yan dan Gu Yue. Enclave terberkati sedang dibuka. Apakah mereka akan pergi? Ya, aku akan pergi kali ini. Mungkin ada sesuatu yang saya butuhkan di sana. Saat ini saya sedang mengalami kemacetan. Jika saya tidak dapat mengambil langkah ini, saya akan terjebak di sini. Jika aku mengambil langkah ini, aku akan terbang ke langit. Melihat Wang Chen, Yosin Yan mengungkapkan senyuman lembut. Melihat Yosin Yan, bahkan Wang Chen pun sedikit linglung. Memu kau. Meski sudah lama bersama, Wang Chen masih merasa tercengang saat ini. Pada saat ini, Yosin Yan sepertinya menjadi inti malam itu. Kecemerlangannya cukup untuk menerangi dunia. Kekuatanmu. Setelah sadar kembali, Wang Chen menatap Yosin Yan dengan ragu. Itu benar. Bagaimana kekuatan Yosin Yan? Apakah dia mengalami hambatan? Hambatan macam apa ini? Menurut pemahaman Wang Chen, kekuatan Yosin Yan sudah sangat kuat sejak lama. Perlu diketahui bahwa, apakah itu di sekolah Singchen atau setelah dia meninggalkan sekolah Singchen, bakat dan kekuatan yang ditunjukkan Yosin Yan sangat mengejutkan. Bahkan ketika Wang Chen telah mengaktifkan garis darah bela diri ilahi dan menunjukkan bakat dan kekuatan yang kuat, namanya telah mengguncang benua langit yang mendalam, kecemerlangan Yosin Yan tidak meredup sedikitpun. Jika dia mau, Wang Chen yakin Yosin Yan bisa mengguncang seluruh benua langit yang mendalam. Hanya saja karena keberadaannya, Yosin Yan selalu menahan kecemerlangannya. Bagaimana mungkin Wang Chen tidak menyadari hal ini? Faktanya, Wang Chen tidak pernah benar-benar mengetahui seberapa kuat kekuatan tempur Yosin Yan dan betapa menakutkannya kekuatannya. Karena di depan Wang Chen, dia selalu berdiri diam di belakangnya. Hal ini membuat Yosin Yan terlihat sangat rendah hati. Namun, bagaimana mungkin Wang Chen tidak mengetahui betapa menakutkannya Yosin Yan? Meskipun kekuatan Wang Chen telah meningkat pesat setelah memasuki medan perang, dan dia telah menemukan banyak peluang, Wang Chen tidak yakin dia bisa mengalahkan Yosin Yan. Ini karena dia adalah anak ajaib yang tiada taranya. Terlebih lagi, dengan bantuan sumber daya dan peluang yang dikumpulkan oleh keluarga Ryu selama ribuan tahun, bagaimana kecepatan kultifasi Yosin Yan bisa lambat. Kekuatan saya. Mendengar kata-kata Wang Chen, Yosin Yan mengungkapkan senyuman, jika saya menggunakan kekuatan penuh saya, saya harus mampu melawan seniman bela diri budidaya ulang tahap sembilan akhir. Kata-katanya diucapkan dengan ringan dan santai. Namun, kata-kata ini membuat Wang Chen terkesiap tak terkendali. Sebanding dengan seniman bela diri budidaya ulang tahap sembilan akhir, kekuatannya saat ini hanya pada level ini. Bagaimana Yosin Yan melakukannya? Peluang apa yang diberikan keluarga Ryu kepada Yosin Yan, dan keberuntungan apa yang mereka berikan padanya? Sudut mulut Wang Chen bergerak-gerak. Seharusnya sedikit lebih lemah darimu. Yosin Yan berkata sambil tersenyum seolah dia merasakan keanehan Wang Chen. Aku tidak bisa melihat menembusmu. Wang Chen tersenyum pahit. Kali ini, apa yang dikatakan Wang Chen adalah kebenaran. Bahkan keluarga Ryu mungkin tidak mengetahui kekuatan Yosin Yan. Akumulasi ribuan tahun keluarga Ryu bukanlah untuk pertunjukan. Tak satu pun dari keluarga garis keturunan ini yang sederhana. Bagaimana generasi muda bisa menjadi inferior ketika mereka menggunakan kekuatan penuhnya? Kami tumbuh dengan mengandalkan kelebihan keluarga kami, tetapi Anda mengandalkan kerja keras Anda sendiri untuk mencapai posisi Anda sekarang. Ini sangat berbeda. Jika kita berbicara tentang kekuatan tempur murni, generasi muda dari keluarga besar semuanya tak terduga. Zhan Lin, setelah terobosannya di pavilion pembantayan naga, mengasingkan diri dan kembali ke keluarga San. Seberapa kuat dia, kamu harus tahu. Jika dia muncul lagi, dia pasti akan sebanding dengan sembilan seniman bela diri yang berkultivasi ulang. Keluarga Bai, keluarga Kura-Kura Hitam, dan keluarga Su. Apakah menurut Anda itu sederhana? Masing-masing dari ketiga keluarga ini memiliki keajaiban yang tersembunyi. Sun Yifan tahu sedikit tentang ini. Keajaiban ini telah dibudidayakan di area terlarang keluarga mereka. Begitu muncul, betapa mengejutkannya hal itu. Namun, dibandingkan denganmu, orang-orang ini masih kurang. Faktanya, dibandingkan dengan saya, mereka mungkin sedikit lebih lemah. Yosin Yan memandang Wang Chen dan berkata dengan serius. Matanya acu tak acu, seolah dia baru saja menjelaskan sesuatu. Membandingkan orang-orang ini dengan Wang Chen, Yosin Yan memperlihatkan ekspresi jijik. Bagaimana orang-orang ini dibandingkan dengan Wang Chen? Bahkan jika mereka dibandingkan dengan saya, apakah mereka memenuhi syarat? Kekuatan tempur mereka sepertinya mirip denganku, tapi lalu kenapa? Yosin Yan bisa membunuh salah satu dari mereka. 3207. Akumulasi keluarga Ryu selama ribuan tahun. He he, inilah arti memiliki fondasi yang kuat. Wang Chen menghela nafas saat mendengar kata-kata Yosin Yan. Wang Chen tahu sedikit tentang favorit surga dari berbagai keluarga. Misalnya, Zhan Lin. Seberapa kuat dia sekarang? Jika dia muncul lagi, seperti yang Yosin Yan katakan, dia tidak akan lebih lemah dari elit reinkarnasi tahap 9. Zhan Lin dari keluarga Zhan, Yosin Yan dari keluarga Ryu. Bagaimana dengan keluarga Zhu, keluarga Xuan Wu, keluarga Bai? Bagaimana dengan keluarga Mo Feng, keluarga Han? Bagaimana dengan keluarga-keluarga ini? Setidaknya, Wang Chen tahu bahwa Xing Yue dari keluarga Xing Ye tidak bisa diremehkan. Kemampuan Xing Yue misterius dan tidak dapat diprediksi. Namun, kemampuan Yue Ye tidak ada bandingannya. Dia setidaknya sebanding dengan elit reinkarnasi tahap 9. Wang Chen menghela nafas ketika memikirkan hal ini. Namun, Wang Chen tidak membantah kepercayaan Yosin Yan. Bakat Yosin Yan tidak perlu diragukan lagi. Kemampuannya tidak perlu dipertanyakan lagi. Meskipun setiap keluarga memiliki surga favoritnya masing-masing, bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan Yosin Yan? Hanya ada segelintir orang di generasi muda yang bisa dibandingkan dengan dia dan Yosin Yan. Yan Seng Yue, yang telah menerima warisan Dewa Iblis, dapat dianggap sebagai salah satunya. Kakak Wang Yan adalah salah satunya. Tuan Muda Ketiga adalah salah satunya. Adapun Zan Lin, mungkin dia hanya bisa dianggap setengah. Paling tidak, hanya inilah orang-orang yang Wang Chen kenal. Mungkin ada seseorang yang Wang Chen tidak kenal. Setidaknya, tidak ada seorang pun di medan perang ini. Yang membuat Wang Chen semakin prihatin adalah apa yang dikatakan Yosin Yan tadi. Surga itu sepertinya memiliki kesempatan yang dia butuhkan. Begitu dia mendapatkan kesempatan itu, dia pasti akan terbang ke langit. Dengan kemampuan Yosin Yan saat ini, seberapa tinggi yang akan dia capai jika dia terbang ke langit. Dia tidak berani membayangkan. Memikirkan hal ini, mata Wang Chen berbinar karena sedikit keinginan. Ada rasa tertekan di hatinya. Wang Chen tahu bahwa dalam keadaan seperti itu, tekanan terhadap dirinya telah meningkat secara signifikan. Sepertinya dia harus meningkatkan kemampuannya lebih cepat. Wang Chen tidak pernah lupa berapa kali Yosin Yan membantunya di benua Tian Suan. Ini bukan yang diinginkan Wang Chen. Dia ingin berdiri di depan Liu Xin Yan dan menjadi eksistensi yang dapat melindunginya dari angin dan hujan. Terutama karena mereka akan segera memasuki Paramount Battlefield. Tantangan seperti apa yang akan dihadapi? Dari-dari Yan Xin Yan Xin Yan Xin Yan Dan Dari. Aku akan menindaklanjuti keluarga Gao. Xiao Dari, Dari-dari, Panjang Dari Wang. Wang Chen menarik nafas dalam-dalam, mengumpulkan pikirannya, dan berkata kepada Liu Xin Yan Dan Gu Yue. Ada banyak masalah yang terjadi padanya. Wang Chen berharap tidak ada hal tak terduga yang terjadi padanya sebelum dia menemukan masalahnya. Juga, kantong terberkati akan segera dibuka. Jika Anda berencana untuk masuk, lakukan yang terbaik untuk menyesuaikan kondisi Anda selama beberapa hari ke depan. Pembukaan kantong terberkati tidaklah sesederhana itu. Wang Chen mengerutkan kening saat memikirkan rencana Sun Yifan. Wang Chen tidak keberatan dengan rencana Sun Yifan menggunakan kantong terberkati untuk menarik perhatian seluruh medan perang. Namun, dengan cara ini, bahayanya akan jauh lebih besar. Sun Yifan telah mengatakan bahwa akan ada penindasan terhadap kemampuan di kantong terberkati. Hal ini membuat Wang Chen semakin berhati-hati. Mengerti. Yosin Yan mengangguk saat mendengar kata-kata Wang Chen. Setelah mengatakan itu, Liu Xin Yan memberi Wang Chen beberapa instruksi lagi, lalu dia pergi. Dia hanya datang hari ini untuk menemui Wang Chen. Sudah cukup baginya untuk melihatnya. Terlebih lagi, Gu Yue masih berada di sisinya. Apa gunanya tinggal? Membawa Gu Yue bersamanya, Yosin Yan segera meninggalkan halaman. Wang Chen, kepala keluarga Wang masih sangat muda. Saat Wang Chen kembali ke kamarnya, di sisi lain, Zilan, yang telah kembali ke kamarnya, mengerutkan kening dan bergumam sambil berpikir. Tapi kenapa rasanya familiar sekali? K.R., Gu Yue, mungkinkah yang mereka katakan itu benar? Zilan mengerutkan kening ketika dia memikirkan perasaan ketika dia bertemu Wang Chen dan perasaan aneh yang muncul dari lubuk hatinya ketika dia melewati Wang Chen. Dia memikirkan apa yang K.R. dan Gu Yue katakan padanya. Dia memikirkan apa yang K.R. ulangi berulang kali di benua langit yang mendalam. Jelas ada perasaan familiar, tapi kenapa terasa ilusi? Seolah-olah ingatannya ditutupi dengan lapisan kain kasa hitam, tidak mampu melihat cahaya siang hari. Perasaan yang sangat buruk. Merasakan hal ini, Zilan menghela nafas dan terdiam cukup lama. Harus dikatakan bahwa setidaknya, pada saat ini, hati Zilan sedang kacau. Dia mulai meragukan dirinya sendiri. Tuan, apakah kamu melakukannya? Setelah keheningan yang tidak diketahui, Zilan melihat kekejauhan dan bergu mampelan. Matanya tampak kesurupan dan ragu-ragu. Namun, dengan sangat cepat, seolah dia memikirkan sesuatu, mata Zilan menjadi tegas, hidupku diselamatkan oleh guru. Saat aku bangun, aku lupa segalanya, aku lupa dunia. Namun, guru ada di sisi saya. Selama bertahun-tahun, berapa banyak yang telah guru lakukan untuk meningkatkan kekuatan saya? Dia tidak akan menyakitiku. Memikirkan apa yang telah dilakukan yang mulia Laut Selatan untuknya, mata Zilan menjadi lebih tegas. Selama perjalanan ke tempat tinggal surgawi yang terberkati ini, saya harus membantu Wang Chen mendapatkan kesempatan itu. Ini adalah perintah guru. Pada saat yang sama, saya harus mendapatkan hal yang guru sebutkan. Memikirkan tempat tinggal surgawi yang terberkati yang akan terbuka, mata Zilan berkedip dengan cahaya aneh. Sore harinya, dia menerima kabar dari guru. Pembukaan tempat tinggal surgawi yang terberkati kali ini tidak biasa. Dikatakan bahwa itu adalah tempat misterius yang tertinggal ketika medan perang pertama kali terbentuk. Kali ini, peluang besar telah muncul di sisi lain. Di antaranya, ada satu yang harus diperoleh Zilan. Dia tidak bisa mengecewakan guru. Saya harus menyesuaikan kondisi saya dan berusaha menembus penghalang itu dalam beberapa hari ke depan. Jika itu masalahnya, dengan artefak yang diberikan guru kepadaku dan penindasan terhadap gua misterius itu, aku seharusnya bisa memperjuangkannya. Segera, Zilan mengumpulkan pikirannya, duduk bersilah, dan mulai berkultivasi. Jadi ini kota Hong. Kota Hong yang hebat. He he, dibandingkan dengan reruntuhan kota Kian, jauh lebih baik. Saya harus mengatakan, keluarga Wang punya beberapa trik, bukan? Di tengah malam, seluruh kota Hong terdiam. Puluhan ribu meter dari kota Hong, tiga sosok muncul di langit malam. Bukankah pemimpinnya adalah Tuan Muda Ketiga? Di samping Tuan Muda Ketiga berdiri sosok berkulit putih, Han Yuksuan. Sesosok berjubah hitam berdiri di sana, seorang pria misterius. Melihat kota Hong yang sunyi di kejauhan, pandangan rumit muncul di mata Tuan Muda Ketiga. Pada akhirnya, dia meremehkan keluarga Wang dan Wang Chen. Kali ini, Gunung Sainte datang dengan momentum yang luar biasa. Siapa sangka akan berakhir seperti ini? Keluarga Wang telah menjadi penerima manfaat terbesar. Sekarang, keluarga Wang seperti matahari di langit. Trik, beberapa dari mereka. Namun segera, semuanya akan menjadi tidak berguna. Benarkan, jika Anda membunuh Wang Chen, semua ini akan berubah menjadi ketiadaan dalam semalam, seperti gedung pencakar langit yang runtuh. Mendengar ratapan Tuan Muda Ketiga, sosok yang tersembunyi di balik jubah hitam di sampingnya berkata dengan dingin. Suaranya serak, seolah berasal dari neraka, membuat seseorang merinding. Ya, bangunan ini mungkin terlihat megah, namun jika balok utama itu dilepas, maka akan langsung runtuh. Tuan Muda Ketiga tersenyum ketika mendengar perkataan sosok berbaju hitam. Tiba-tiba, dia menoleh untuk melihat sosok berbaju hitam dengan tatapan mengejek di matanya. Kamu pasti sangat membenci Wang Chen, kan? Tapi mungkin aku harus tahu siapa kamu. Pria berbaju hitam ini telah menemukannya beberapa waktu lalu dan ingin bergabung dengannya untuk menghadapi Wang Chen. Mereka memiliki musuh yang sama. Namun, hingga saat ini, Tuan Muda Ketiga masih belum mengetahui siapa pria tersebut. Ini memberinya firasat buruk. Terutama seseorang yang sombong seperti Tuan Muda Ketiga. Jika pria berbaju hitam ini tidak memberinya informasi yang dia inginkan, Tuan Muda Ketiga tidak akan repot-repot bekerja dengan orang seperti ini. Karena dia tidak perlu bekerja dengan orang lain. Bunuh Wang Chen Meskipun momentum Wang Chen melonjak, jika Tuan Muda Ketiga mengambil tindakan secara pribadi, Wang Chen hanyalah seekor semut. Kamu tidak perlu tahu siapa aku. Yang perlu Anda ketahui hanyalah saya ingin Wang Chen mati. Lebih dari Anda. Cukup. Kami memiliki musuh yang sama. Anda memiliki kekuatan, saya memiliki sarana, dan saya memiliki hal-hal yang Anda butuhkan. Anda dapat membunuh Wang Chen, dan saya dapat membantu Anda mencapai puncak dalam satu langkah. Itu bagus, bukan? Suara serak di balik jubah berlanjut. Haha, bagus sekali. Tuan Muda Ketiga tertawa ketika mendengar pria berbaju hitam itu. Sekarang adalah waktu terbaik untuk membunuh Wang Chen. Sebuah suara datang dari balik jubah hitam lagi, dan itu terdengar agak bersemangat. Sekarang? Tidak, sekarang bukan waktunya. Namun, saat pria berjubah hitam itu selesai berbicara, Tuan Muda Ketiga menggelengkan kepalanya dan berkata, Mengapa? Apakah kamu tidak ingin membunuh Wang Chen? Pria berbaju hitam itu bertanya dengan tidak puas setelah mendengar jawaban Tuan Muda Ketiga. Membunuh. Tentu saja aku ingin membunuhnya. Namun, saya memutuskan kapan harus membunuhnya. Kota Hong. Bukan lagi kota Hong seperti dulu. Saya dapat menjamin bahwa bahkan dengan kekuatan saya, jika saya menyerang dan membunuh Wang Chen sekarang, kita semua akan mati bersamanya. Apakah Anda mempercayai saya? Tuan Muda Ketiga mengerutkan bibirnya dan tertawa dingin. Dia kuat, sombong, dan sombong. Namun, Tuan Muda Ketiga bukanlah orang bodoh. Siapa di dunia ini yang berani mengatakan bahwa mereka bisa datang dan pergi sesuka hati di kota Hong? Bahkan dua orang tua dari Gunung Suci dan Paviliun Pembantaian Naga, dan bahkan Yukian Kiu, harus berpikir dua kali dengan kekuatan mereka. Bahkan jika mereka bisa melarikan diri, mereka mungkin akan kehilangan lapisan kulitnya, bukan empat keluarga besar, empat tanah suci, ras iblis, keluarga San, keluarga Tinta Phoenix, sekolah Singchen, dan keluarga Singyue. Kekuatan-kekuatan ini bukan hanya untuk pertunjukan. Keluarga Wang tampaknya menderita kerugian besar dalam perang ini, namun mereka tidak benar-benar terluka. 3208. Enklef terberkati akan segera dibuka. Ini adalah kesempatan kita. Pria berbaju hitam berkata setelah hening beberapa saat. Dia tahu bahwa kota Hong berbahaya dan Tuan Muda Ketiga tidak akan bergerak sekarang. Disitulah Wang Chen akan dimakamkan. Aku akan mendapatkan kembali semua yang hilang dariku. Tuan Muda Ketiga berkata tanpa ekspresi sambil menatap pria berpakaian hitam itu. Dia tidak membutuhkan siapapun untuk mengingatkannya. Dalam hal ini, dia bisa melakukannya sendiri dengan sangat baik. Kilatan dingin melintas di mata Tuan Muda Ketiga. Aku harap kamu tidak mengecewakanku. Jangan lupa bahwa akulah satu-satunya yang memiliki apa yang kamu inginkan. Pria berbaju hitam berkata dengan suara serak. Aku akan menunggumu untuk membunuh Wang Chen di kantong terberkati. Dengan itu, pria itu berbalik dan pergi. Huff, Anda tidak tahu apa yang baik untuk Anda. Jika hal itu tidak begitu penting bagiku, kamu sudah mati. Tuan Muda Ketiga mendengus sampai pria berbaju hitam itu menghilang dari pandangannya. Kamu tidak bisa membunuhnya. Han Yuksuan, yang selama ini diam, berkata tanpa emosi. Han Yuksuan memandang kota Hong di depannya dengan ekspresi rumit. Wang Chen, dia telah menciptakan keajaiban lain. Langit tidak bisa menahannya lagi, bukan? Rasa frustrasi Tuan Muda Ketiga adalah buktinya. Tuan Muda Ketiga adalah talenta surgawi. Betapa sombongnya dia. Namun, Wang Chen telah memaksanya keambang kegilaan. Tekanan yang diberikan Wang Chen pada Tuan Muda Ketiga tidak terbayangkan. Adapun membunuh Wang Chen. Memikirkan hal ini, bibir Han Yuksuan membentuk senyuman dingin. Jika ini terjadi setahun yang lalu, atau bahkan setengah tahun yang lalu, Han Yuksuan pasti khawatir. Namun, Tuan Muda Ketiga terlalu sombong. Dia telah mengirimkan Doppelganger dan inkarnasinya untuk menangani Wang Chen. Mungkin bagi Tuan Muda Ketiga, Wang Chen hanyalah seekor semut. Sangat disayangkan Tuan Muda Ketiga melewatkan kesempatan terbaik untuk membunuh Wang Chen. Sekarang, dia ingin membunuh Wang Chen. Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Membunuh seribu orang dalam perang suci. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan sembarang orang. Dalam dua hari ini, berita ini menyapu seluruh medan perang seperti angin kencang. Ketika Han Yuksuan menerima berita ini, betapa terkejutnya dia. Wang Chen saat ini. Ini seharusnya bukan milik medan perang ini. Bisakah Tuan Muda Ketiga membunuh Wang Chen? Khususnya di kantong terberkati, ada tekanan yang sangat kuat. Dalam keadaan seperti itu, mustahil bagi Tuan Muda Ketiga untuk berhasil. Han Yuksuan sangat yakin akan hal ini. Huh, aku akan membuatmu melihatnya jatuh. Kata-kata dingin Han Yuksuan membuat wajah Tuan Ketiga menjadi gelap. Setelah mendengus keras, Tuan Muda Ketiga mengayunkan tangannya dan pergi. Apa? Kantong yang terberkati? Astaga, keluarga Wang benar-benar mengumumkan berita tentang kantong terberkati. Tapi menurutku keluarga Wang tidak bisa menyembunyikannya, bukan? Dua hari yang lalu, kediaman surgawi diselimuti oleh awan keberuntungan, dan tujuh sinar cahaya berwarna turun ke dunia. Banyak orang memperhatikannya. Namun, keluarga Wang telah melakukannya dengan sangat baik dengan mengizinkan orang-orang berpartisipasi dalam mencari peluang di kantong terberkati. Dibandingkan dengan Gunung Sainte dan pavilion pembantayan naga, keluarga Wang bahkan lebih murah hati. Saat langit cerah keesokan harinya, seluruh medan perang kembali gempar. Kali ini, itu bukan kabar buruk. Kali ini, itu adalah kabar baik yang tersebar luas. Kantong terberkati yang dikendalikan oleh keluarga Wang telah turun, dan para ahli dari seluruh penjuru bisa pergi ke sana untuk mencari peluang. Mendengar berita ini, banyak ahli yang ingin mengambil tindakan. Tak lama kemudian, angin dan awan mulai bergerak. Gelombang arus bawah sebenarnya mulai meredah akibat pengaruh berita ini. Banyak ahli yang menyimpan harapan saat mereka menuju ke arah kantong terberkati yang dikendalikan oleh keluarga Wang. Keluarga Wang yang cerdas. Wang Chen memang seseorang yang bisa melakukan hal-hal hebat. Keberaniannya bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan orang biasa. Di tengah badai seperti itu, banyak orang menghela nafas dalam hati. Keluarga Wang sangat pintar. Mereka tahu apa yang mereka butuhkan saat ini dan apa yang bisa mereka bayarkan. Setelah Perang Suci, dengan kekalahan Gunung Sainte dan paviliun pembunuh naga, dan aliansi pembunuhan surga hampir setengah lumpuh, keluarga Wang mendominasi. Saat ini, arus bawah yang tak berujung mulai bergerak. Era hebat telah tiba. Dalam keadaan seperti itu, situasi yang dihadapi keluarga Wang tidak seoptimis yang diperkirakan orang. Saat ini, jika terjadi kecelakaan, mungkin usaha keluarga Wang akan sia-sia. Segala sesuatu yang telah dikorbankan dan dilakukan keluarga Wang bisa menjadi gaun pengantin bagi orang lain. Namun, dalam keadaan seperti itu, keluarga Wang mengambil keputusan tegas. Mereka membuang kantung terberkati sebagai umpan dan mengubah arah seluruh medan perang. Langkah ini mengejutkan dan mengagumkan. Namun, keberanian ini juga patut dikagumi. Bukan kebetulan Wang Chen dan keluarga Wang bisa mencapai tahap ini. Saya khawatir badai lain akan datang. Enklef terberkati sedang dibuka. He he, yang lebih mengejutkan lagi adalah apa yang akan dilakukan keluarga Wang selanjutnya. Dari pemberitaan tentang kantung terberkati, beberapa orang juga melihat badai yang tersembunyi. Saat ini, keluarga Wang tahu apa yang bisa mereka bayar dan apa yang perlu mereka dapatkan. Kantung terberkati adalah apa yang mampu dibayar oleh keluarga Wang, namun dunia adalah apa yang perlu diperoleh oleh keluarga Wang. Jika mereka memperoleh dunia, apakah Enklef terberkati itu? Memikirkan hal ini, siapa yang tahu berapa banyak mata yang diam-diam memperhatikan klan Wang. Sayangnya, dibawah pengaruh pemberitaan tentang kantung terberkati, perhatian semacam ini hanya sekedar perhatian. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Bajingan, apa yang Wang Chen coba lakukan? Seluruh medan perang menjadi gempar. Ketika aliansi pembunuhan surga menerima berita itu, mereka menjadi gila. Huh, ini sudah keterlaluan. Apakah keluarga Wang benar-benar berpikir bahwa kantung terberkati adalah milik mereka? Kini, mereka membagikannya kepada para pahlawan dunia. Ini adalah hal yang baik untuk keluarga Wang. Di aula tempat tinggal sementara di kota Kian yang bobrok, pendeta hijau mendengus dengan ekspresi galak. Kulitnya agak pucat, tapi itu tidak bisa menyembunyikan kemarahan Green Exalt yang meledak-ledak. Itu benar, dia sangat marah. Perang suci telah berakhir, dan mereka menang. Namun, aliansi pembunuhan surga tidak seheboh yang diperkirakan orang. Keluarga Wang pada akhirnya mencapai tujuan mereka. Dalam perang suci ini, gunung Sainte dan pavilion pembantaian naga lumpuh, namun aliansi pembunuhan surga juga setengah lumpuh. Hanya keluarga Wang yang memperoleh manfaat paling banyak. Menghadapi hasil seperti itu, beberapa orang dari aliansi pembunuhan surga merasa marah. Di antara mereka, pendeta hijau adalah wakilnya. Ketidakpuasan mereka terhadap keluarga Wang telah meletus tak terkendali. Namun, dalam keadaan seperti itu, keluarga Wang yang berbagi kantong terberkati seperti menuangkan minyak ke dalam api. Siapa yang memiliki kantong terberkati? Itu dimiliki oleh Heaven Murder Alliance. Sangat disayangkan bahwa keluarga Wang telah menipu mereka berulang kali, dan aliansi pembunuhan surga tidak punya pilihan selain menyerahkan kantong terberkati. Ini hanyalah taktik mengulur waktu dari Heaven Murder Alliance. Bagaimana aliansi pembunuhan surga bisa melepaskan kantong terberkati dengan mudahnya? Namun, mereka tidak menyangka keluarga Wang akan begitu tegas. Menghadapi peluang sebesar itu, keluarga Wang dengan tegas mengumumkannya kepada publik. Hal ini menyebabkan aliansi pembunuhan surga, yang telah memikirkan cara mendapatkan kantong terberkati, menjadi panik. Mereka sekali lagi telah ditipu oleh keluarga Wang. Bagaimana mungkin pendeta hijau tidak marah? Keluarga Wang jelas punya motif tersembunyi. Saya khawatir mereka bahkan akan menyerahkan kantong terberkati. Yang perlu kita khawatirkan sekarang adalah sikap keluarga Wang terhadap kita. Adapun kantong terberkati, kita hanya bisa mengandalkan keberuntungan kita. Pendeta Hong tersenyum pahit saat mendengar raungan marah pendeta hijau. Pada hari kantong terberkati diserahkan kepada keluarga Wang, pendeta Hong tahu bahwa itu seperti melempar roti daging ke arah seekor anjing. Tidak ada jalan kembali. Mengambil kembali kantong terberkati dari skema berlapis keluarga Wang lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Hanya pendeta hijau yang masih punya harapan. Kenyataan membuktikan bahwa dugaan pendeta Hong benar. Dan sekarang, tindakan keluarga Wang tidak membuat pendeta Hong khawatir terhadap kantong terberkati. Peluang The Bless and Cleve tidaklah kecil, namun bagaimana jika mereka kehilangannya. Yang membuatnya khawatir adalah situasi aliansi pembunuhan surga saat ini. Melihat wajah pucat Zong San, yang belum pulih dari luka-lukanya, pendeta Hong menarik napas dalam-dalam. Kita perlu mengikat keluarga Wang. Kami tidak punya pilihan lain. Apa? Apakah kita akan membiarkannya begitu saja? Kami telah menjaga kantong terberkati selama jutaan tahun, menunggu kesempatan ini datang. Biarkan saja begitu saja, pendeta Hong. Apa yang ingin Anda lakukan? Juga, mengikat keluarga Wang. Haha, apakah kamu gila? Tidak bisakah kamu melihat skema keluarga Wang? Mereka ingin melahap aliansi pembunuhan surga. Terus mengikat keluarga Wang. Itu tidak ada bedanya dengan meminta kulit harimau. Huh, dari apa yang kulihat, kita harus bersatu dengan Gunung Sainte, Pavilion Pembantayan Naga, dan kekuatan lainnya untuk melawan keluarga Wang. Melahap keluarga Wang adalah tugas terpenting. Pendeta hijau sangat marah atas saran pendeta Hong. Bersatu dengan Gunung Sainte dan Pavilion Pembantayan Naga. Apakah menurut Anda hal itu mungkin? Tidak bisakah kamu melihat niat keluarga Wang? Pendeta Hong memutar matanya mendengar kata-kata pendeta hijau. Orang ini idiot. Niat keluarga Wang sudah jelas. Membuang berita tentang kantong terberkati adalah peringatan dari keluarga Wang kepada aliansi pembunuhan surga, serta cara bagi keluarga Wang untuk mengikat aliansi pembunuhan surga. Keluarga Wang jelas tahu apa yang akan dilakukan aliansi pembunuhan surga. Saat ini, keluarga Wang sudah siap. Selama aliansi pembunuhan surga ingin memasuki kantong terberkati, mereka tidak dapat melakukan apapun yang akan membuat keluarga Wang tidak senang. Kantong terberkati berada di tangan keluarga Wang, namun seberapa kuatkah keluarga Wang? Apa yang akan dilakukan para pahlawan dunia? Apakah aliansi pembunuhan surga akan membuat keluarga Wang menjadi musuh? Terlebih lagi, bisakah Gunung Sainte dan Pavilion Pembantayan Naga bersatu hanya karena mereka berkata demikian? Bisakah mereka tumbuh dalam waktu singkat? Adapun para pahlawan dunia. Tidakkah mereka melihat bahwa mereka telah dibeli oleh keluarga Wang? Setidaknya, sebelum kembali dari kantong terberkati, dapatkah orang-orang ini berurusan dengan keluarga Wang? Mereka tidak sabar untuk berterima kasih kepada keluarga Wang. Selama periode waktu sebelum kembali dari kantong terberkati, keluarga Wang akan memiliki banyak waktu untuk melakukan apa yang ingin mereka lakukan. Ketika situasi sudah stabil, aliansi pembunuhan surga akan bergantung pada pihak lain. Sekarang, aliansi pembunuhan surga sedang menghadapi momen paling krusial. Mereka harus mengambil keputusan secepatnya dan menyatakan pendiriannya. 3209 Menyadari bahwa situasinya tidak terlihat baik, Supremasi Hong sudah sangat cemas. Adapun Supremasi Hijau, Supremasi Hong hanya dipenuhi dengan rasa jijik. Idiot ini masih ingin berselisih dengan keluarga Wang saat ini. Dia tidak tahu apa yang keluarga Wang coba lakukan. Hanya Zhongsan yang bisa mengambil keputusan. Mendengar hal ini, Supremasi Hong Sky memandang ke arah Zhongsan. Namun, ada sedikit kekhawatiran di matanya. Wajah Zhongsan pucat. Apakah Zhongsan masih menjadi ancaman bagi aliansi pembunuhan surga? Banyak orang di aliansi pembunuhan surga telah diintimidasi oleh Wang Chen. Bagaimana menurutmu? Merasakan tatapan Supremasi Hong, Zhongsan merenung sejenak sebelum melihat Supremasi Hong, Cikui, dan Cimei. Bagaimana sikap orang-orang tersebut terhadap masalah ini? Kami tidak punya pilihan lain. Supremasi Hong tersenyum pahit. Keluarga Wang telah menyebarkan berita dan memberitahu semua orang di medan perang tentang peluang dua surga. Mereka sudah melahap kita sepenuhnya. Apakah kita akan melawan keluarga Wang sekarang? Saya khawatir jika demikian, kita akan terjerumus ke dalam masalah yang tiada akhir. Selangkah lebih maju, satu langkah lebih maju. Keluarga Wang telah mengambil inisiatif. Sejak keluarga Wang mengambil kendali gua surga dari aliansi pembunuhan surga, keluarga Wang ditakdirkan untuk mengambil inisiatif. Sekarang, keluarga Wang ingin menggunakan kekuatan dunia untuk menekan aliansi pembunuhan surga. Apa yang bisa mereka lakukan? Apakah mereka akan melawan dunia? Supremasi Hong menghela nafas dalam hati. Jika kita berselisih dengan keluarga Wang sekarang, kita tidak akan punya peluang. Chi Kui juga menghela nafas. Aku berencana untuk melihat-lihat gua surga. Jika tidak, bukankah kita akan membiarkan orang-orang itu pergi dengan mudah? Chi Mei berkata dengan nada menggoda. Ketiganya mengutarakan pendiriannya satu per satu. Jelas sekali, mereka tidak bisa berselisih dengan keluarga Wang sekarang. Jika itu masalahnya, ayo lakukan dengan cara ini. Zhong San menghela nafas saat mendengar mereka bertiga. Itu benar, mereka tidak punya pilihan lain sekarang. Berselisih dengan keluarga Wang sekarang, aliansi pembunuhan surga mereka sedang mencari masalah. Namun, aku tidak bisa membiarkan keluarga Wang mengendalikanku seperti ini. Mereka ingin berurusan dengan gunung Sainte dan pavilion pembantaian naga. Itu tidak akan berhasil tanpa kita. Senyuman dingin melintas di wajah Zhong San. Keluarga Wang bisa melupakan tentang menyingkirkan aliansi pembunuhan surga. Selama gunung Sainte dan dua orang tua dari pavilion Zanlong masih ada, keluarga Wang harus mengandalkan kekuatan aliansi pembunuhan surga. Setidaknya, Yu Qian Q adalah orang yang sangat diperlukan. Laporan Saat suara Zhong San memudar, suara cemas terdengar dari luar aula. Saat berikutnya, sesosok tubuh memasuki aula. Apa itu? Zhong San mengerutkan kening saat melihat orang yang datang. Sun Yifan, ini Sun Yifan. Dia di sini. Kata orang itu buru-buru. Sun Yifan. Bagaimana ini mungkin? Sun Yifan ada di sini. Mustahil. Sun Yifan. Kenapa dia tidak tinggal di kota Hong saat ini? Kenapa dia datang ke kota Qian? Mata semua orang terbelalak ketika mendengar laporan orang tersebut. Sun Yifan sebenarnya telah datang. Ini tidak terduga. Keluarga Wang akan mengirim seseorang ke sana. Aliansi pembunuhan surga tidak terkejut. Bahkan jika itu bukan untuk menenangkan aliansi pembunuhan surga, mereka akan datang untuk mendiskusikan kantong terberkati. Namun, mereka tidak menyangka Sun Yifan akan datang secara pribadi. Huh, apakah orang ini di sini untuk menertawakan kita? Setelah beberapa saat terkejut, pendeta hijau mendengus dengan ekspresi jelek. Apakah Sun Yifan datang ke kota Qian saat ini untuk menertawakan mereka? Kota Qian hancur, tidak lagi sejahtera seperti sebelumnya. Apakah Sun Yifan di sini untuk mengejek aliansi pembunuhan surga? Itulah reaksi pertama pendeta hijau. Mustahil. Namun, pendeta Hong menjawab segera setelah pendeta hijau menyelesaikan kalimatnya. Saya pikir Sun Yifan ada di sini untuk menenangkan kita dan juga untuk kantong terberkati. Kali ini, keluarga Wang mengumumkan kantong terberkati kepada publik. Sun Yifan harusnya ada di sini untuk masalah ini. Terlebih lagi, gunung Sainte dan pavilion pembantaian naga mengalami kerugian besar. Keluarga Wang mungkin tidak akan melepaskan kesempatan besar ini. Menurutku kita harus menemuinya dulu. Yang terhormat Hong Skai masih mempertahankan ketenangannya. Dia memandang Zhong San dan berkata dengan tergesa-gesa. Dia tidak bisa berselisih dengan keluarga Wang saat ini. Kalau begitu, ayo kita temui dia. Zhong San menghela nafas ketika mendengar kata-kata pendeta Hong. Dia melihat keluar aula dan menunggu dengan tenang kedatangan Sun Yifan. Bolehkah saya tahu mengapa statewide Sun ada di sini? Nasihat apa yang Anda miliki untuk kami? Zhong San bertanya pada Sun Yifan dengan sopan setelah waktu yang dibutuhkan untuk minum secangkir teh. Haha, pemimpin aliansi Zhong pasti bercanda. Beraninya saya memberi Anda instruksi. Namun, Kota Kian menderita kerugian besar setelah pertempuran ini. Saya di sini untuk melihatnya. Jika perlu, keluarga Wang dapat membantu memulihkan Kota Kian. Sun Yifan menangkupkan tinjunya dan membungkuk pada Zhong San sambil tersenyum. Juga, saya di sini atas nama pemimpin keluarga untuk mendiskusikan rencana tindakan kita selanjutnya dengan pemimpin aliansi Zhong. Ekspresi Sun Yifan berubah serius. Memang, Zhong San dan pendeta Hong bertukar pandang ketika mereka mendengar kata-kata Sun Yifan. Seperti yang mereka duga, Sun Yifan ada di sini untuk urusan Gunung Sainte dan pavilion pembantaian naga. Oh, bolehkah saya tahu nasihat apa yang diberikan keluarga Wang untuk kami? Zhong San bertanya tanpa mengedipkan mata. Dalam Perang Suci ini, Gunung Sainte dan pavilion pembantaian naga hampir musnah seluruhnya. Setelah berdiskusi dengan pemimpin keluarga, kami berdua berpikir bahwa ini adalah kesempatan terbaik. Kita harus menyapu medan perang sementara pavilion pembantaian naga dan Gunung Sainte tidak bisa bernapas. Kita harus menekan Gunung Sainte dan pavilion pembantaian naga sepenuhnya dan tidak memberi mereka kesempatan untuk kembali lagi. Sun Yifan langsung ke pokok permasalahan. Serang Gunung Sainte dan pavilion pembantaian naga. Kata-kata Sun Yifan mengejutkan Zhong San, dan dia buru-buru bertanya. Huff, lelucon yang luar biasa. Meskipun Gunung Sainte dan pavilion pembantaian naga menderita kerugian besar, bukankah kita sama? Serang Gunung Sainte dan pavilion pembantaian naga. Sekarang bukan waktunya. Pendeta lu mendengus dingin. Aliansi pembunuhan surga kita juga menderita kerugian besar dalam perang ini. Saya yakin keluarga Wang dan pengurus Sun harus mengetahui hal ini. Jika kita bisa menghancurkan Gunung Sainte dan pavilion pembantaian naga saat ini, itu yang terbaik. Namun, kami tidak berdaya meski kami punya hati. Pendeta Hong menghela nafas di sampingnya. Di saat yang sama, dia memperhatikan dengan cermat perubahan ekspresi Sun Yifan. Dia tidak kecewa seperti yang dia bayangkan. Seolah-olah semuanya sesuai ekspektasi Sun Yifan. Dia masih memiliki senyuman tenang di wajahnya dan tidak ada perubahan di matanya. Tentu saja, tidak ada yang dapat menyangkal bahwa aliansi pembunuhan surga telah memberikan kontribusi besar dalam perang suci ini. Dapat dikatakan bahwa jika bukan karena aliansi pembunuhan surga, kami tidak akan berhasil. Ini adalah sesuatu yang sangat jelas bagi saya dan pemimpin keluarga. Oleh karena itu, keluarga uang pasti akan memenuhi persyaratan yang kami janjikan kepada aliansi pembunuhan surga. Jika Gunung Sainte dirobohkan, itu akan menjadi milik aliansi pembunuhan surga dan dunia akan terbagi. Selain itu, jika aliansi pembunuhan surga membutuhkan sesuatu, keluarga uang akan melakukan yang terbaik untuk membantu. Di bawah pandangan semua orang, Sun Yifan menganggup dan berkata dengan serius. Namun, saat dia berbicara, dia mengubah topik pembicaraan. Namun, saya tidak datang ke sini dengan harapan dapat bekerja sama dengan aliansi pembunuhan surga untuk menyerang Gunung Suci dan pavilion pembunuh naga. Seperti yang Anda katakan, sekarang bukan waktunya. Setelah Perang Suci, kita menang, tapi bukankah kita juga menderita kerugian besar? Masih ada dua orang tua di atas Gunung Sainte dan pavilion pembantaian naga. Kekuatan mereka tidak bisa dianggap remeh dan kita tidak bisa menghadapinya dengan mudah. Sun Yifan berkata perlahan. Lalu apa maksudmu? Zong San bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak ingin menyerang Gunung Sainte dan pavilion pembantaian naga. Lalu apa yang diinginkan keluarga uang? Zong San mau tidak mau meningkatkan kewaspadaannya. Pendeta Hijau, Pendeta Langit Agung, dan yang lainnya juga memandang Sun Yifan dengan cermat. Mereka ingin melihat apa yang disembunyikan Sun Yifan. Kita tidak bisa menyentuh markas Gunung Sainte dan pavilion pembantaian naga sekarang. Namun, jangan lupa berapa banyak kekuatan yang telah dikembangkan Gunung Sainte dan pavilion pembantaian naga dalam ribuan tahun terakhir. Berapa banyak kekuatan yang menjadi pengikut di sisinya? Kekuatan-kekuatan ini telah menjadi sayap dari Life Mountain dan Dragon Slying Pavilion. Dalam Perang Suci ini, kekuatan-kekuatan ini juga telah melakukan banyak upaya. Jika kekuatan ini tidak dihilangkan, Gunung Sainte dan pavilion pembantaian naga akan dapat bangkit kembali dalam waktu singkat. Saya yakin ini adalah sesuatu yang tidak ingin Anda lihat. Saya dan pemimpin keluarga bermaksud memanfaatkan kesempatan ini untuk memotong sayap Gunung Sainte dan pavilion pembantaian naga. Jika sayap ini dipotong, apakah Gunung Sainte dan pavilion pembantaian naga masih punya peluang untuk bangkit kembali? Lebih penting lagi, kekuatan-kekuatan ini tidak kuat. Dengan keluarga uang kita saat ini dan aliansi pembunuhan surga, kita dapat menyapu bersih mereka sepenuhnya secara terpisah. Tentu saja, ketika kita menyapu bersih kekuatan-kekuatan ini, manfaat yang akan kita peroleh tidak terbayangkan. Saya yakin Anda harus memahami dengan jelas bahwa di antara kekuatan-kekuatan ini, banyak kekuatan yang telah berkembang selama bertahun-tahun. Fondasi mereka tidak akan kalah. Jika kita dapat memperoleh akumulasi kekuatan-kekuatan ini dan wilayah mereka, semuanya tidak perlu dikatakan lagi. Sun Yifan tersenyum percaya diri. Inilah tujuan utama kunjungannya. Sun Yifan percaya bahwa aliansi pembunuhan surga tidak punya alasan untuk menolak permintaannya. Ini, seperti yang diharapkan, ketika mereka mendengar kata-kata Sun Yifan, banyak orang tersentak dan membelalakkan mata. Bahkan Zhong San dan yang terhormat Hong Tian Zheng pun terkejut. Nafsu makannya sangat besar. Keluarga uang benar-benar memiliki nafsu makan yang besar. Apakah mereka berencana menelan dunia? Pengikut gunung Sainte dan pavilion pembantaian naga. Sekelompok orang yang menakutkan sumber daya dan wilayah yang mereka tempati. Sungguh tak terbayangkan. Seperti yang dikatakan Sun Yifan, orang-orang ini seperti sekelompok naga tanpa pemimpin. Semangat mereka rendah. Dalam perang suci ini, kekuatan-kekuatan ini juga mengalami kerugian yang cukup besar. Jika Heaven Murder Alliance dan keluarga uang benar-benar bergabung dan menyapu bersih kekuatan ini, mereka pasti akan dapat mencapai hasil yang luar biasa. Dan jika mereka melakukan apa yang dikatakan Sun Yifan dan menyapu bersih kekuatan-kekuatan ini, maka gunung Sainte dan pavilion pembantaian naga tidak akan memiliki kesempatan untuk bangkit kembali. Memikirkan hal ini, bahkan Zong San mau tidak mau bertukar pandang dengan yang lain. Berita Sun Yifan sangat mengejutkan. 3210. Harus dikatakan bahwa kata-kata Sun Yifan tidak terduga, tetapi masuk akal. Kalau dipikir-pikir, orang bisa mengerti mengapa Sun Yifan seperti ini. Karena tidak mungkin keluarga uang menelan gunung Sainte dan pavilion pembantaian naga. Mereka tahu bahwa aliansi pembunuhan surga tidak akan mengambil tindakan saat ini. Oleh karena itu, bagi keluarga uang, menyingkirkan kekuatan eksternal gunung Sainte dan pavilion pembantaian naga adalah pilihan paling bijaksana. Kekuatan eksternal ini adalah harapan terakhir gunung Sainte dan pavilion pembantaian naga. Itu juga merupakan sayap terakhir gunung Sainte dan pavilion pembantaian naga. Jika mereka bisa menghilangkan sayap ini, harapan apa yang dimiliki gunung Sainte dan pavilion pembantaian naga? Lebih penting lagi, metode ini terlalu menggoda. Harus dikatakan bahwa Zong San, yang terhormat Hong Tianzeng, dan yang lainnya tergoda ketika melihat ini. Jika mereka bisa menghilangkan sayap ini, seberapa besar keuntungan yang mereka peroleh? Sungguh tak terbayangkan. Yang lebih penting lagi, sikap Sun Yifan menunjukkan bahwa keluarga uang pasti akan melakukan hal ini. Dengan kekuatan keluarga uang saat ini, mungkin akan sulit menghadapi gunung Sainte dan pavilion pembantaian naga. Lagi pula, ada dua orang tua itu. Namun, jika keluarga uang bertekad untuk menyingkirkan kekuatan eksternal tersebut, itu tidak akan menjadi masalah. Bahkan jika gunung Sainte dan pavilion pembantaian naga ingin menghentikan mereka, mereka tidak berdaya untuk melakukannya. Jika aliansi pembunuhan surga tidak mengambil tindakan sekarang, semua keuntungan akan diambil oleh keluarga uang. Ini adalah jebakan lain, sebuah jebakan yang tidak punya pilihan lain selain dilompati oleh Heaven Murder Alliance. Jika aliansi pembunuhan surga tidak berpartisipasi dalam operasi ini, kekuatan keluarga uang akan semakin besar dan berkembang pesat dalam waktu singkat. Saat itu, siapa yang bisa menghentikan momentum keluarga uang? Dan jika Heaven Murder Alliance berpartisipasi dalam operasi ini, tidak akan ada kemungkinan kerjasama dengan Mount Sainte dan Dragon Slying Pavilion. Sun Yifan kejam, keluarga uang kejam, Wang Chen bahkan lebih kejam. Zong San, yang terhormat Hong Tianzeng, dan yang lainnya saling memandang. Namun, sekarang kantung terberkati akan segera dibuka dan peluang tak terduga akan segera muncul, saya bertanya-tanya apa yang ada dalam pikiran kepala keluarga uang dan pengurus Sun. Menarik nafas dalam-dalam, Zong San menyipitkan matanya dan bertanya. Setidaknya, aliansi pembunuhan surga tidak bisa langsung menyetujui masalah ini. Mereka perlu mengulur waktu. Jangka waktu ini cukup bagi aliansi pembunuhan surga untuk melakukan banyak hal. He he, tentu saja, aku punya rencanaku sendiri. Ini juga alasan mengapa saya di sini. Zong San mengubah topik pembicaraan. Bagaimana mungkin Sun Yifan tidak mengetahui apa yang dia pikirkan. Namun, ini sesuai ekspektasi Sun Yifan. Dia sudah menyiapkan penjelasannya. Pembukaan kantung terberkati telah menarik banyak orang. Kali ini, banyak anggota keluarga uang saya akan memasuki kantung terberkati. Bahkan Patriark akan pergi ke sana secara pribadi. Namun, saya percaya bahwa aliansi pembunuhan surga memiliki pemahaman yang lebih baik tentang tempat tinggal yang terberkati dan surgawi. Kekuatan internal kita akan ditekan, namun peluang akan didapat oleh mereka yang ditakdirkan. Kami tidak akan memusatkan seluruh perhatian kami pada sisi ini. Patriark akan pergi, tapi kami juga akan melenyapkan Gunung Sainte dan pasukan bawahan paviliun pembantayan naga. Keluarga uang saya tidak menyebarkan berita tentang keberkahan dan kediaman surgawi untuk melakukan hal baik. Perhatian seluruh medan perang tertuju pada tempat tinggal yang terberkati dan surgawi. Bukankah ini waktu terbaik bagi kita untuk mengambil tindakan? Sun Yifan berkata sambil tersenyum tipis. Mengenai apa yang aliansi pembunuhan surga rencanakan, pemimpin aliansi Zong, kamu bisa mengaturnya. Jika kita tidak bisa melepaskan diri, keluarga uang saya akan mengambil langkah pertama. Sun Yifan melanjutkan. Kata-kata ini menyebabkan ekspresi Zong San menjadi semakin jelek. Apa artinya ini? Apakah ini sebuah pengakuan? Melihat Sun Yifan, Zong San merasa orang ini sangat tercelah. Jika bisa, Zong San ingin menamparkan Sun Yifan sampai mati. Sayangnya, keluarga uang memiliki keunggulan dalam jumlah dan sangat berkuasa. Zong San tidak punya pilihan selain menekan amarah di hatinya. Seperti yang diharapkan, keluarga uang bertekad untuk mengalahkan aliansi pembunuhan surga. Namun, meskipun aliansi pembunuhan surga bisa mengetahui semuanya, mereka hanya bisa menelan amarah mereka. Apa yang lebih menyedihkan dari ini? He he, jangan khawatir, pengurus Sun. Bagaimana aliansi pembunuhan surga bisa membiarkan masalah ini berhenti? Dalam Perang Suci ini, aliansi pembunuhan surga menderita kerugian besar. Banyak elit kita yang tumbang. Ini adalah hutang darah. Kami tidak akan membiarkannya pergi. Namun, karena kerugian besar kami, kami perlu mendiskusikan usulan Steward Sun dan keluarga uang. Kami akan memberi Anda jawabannya besok. Bagaimana menurutmu? Namun, tidak peduli apa, aliansi pembunuhan surga akan berdiri di pihak yang sama dengan keluarga uang. Kami tidak akan membiarkan keluarga uang menghadapi musuh yang kuat sendirian. Kali ini, sebelum Zong San dapat berbicara, Yang Mulia Hong Skai berkata dengan tergesa-gesa. Pada saat yang sama, dia menatap Zong San dan yang lainnya dengan penuh arti. Tentu saja. Mendengar kata-kata Yang Mulia Hong Skai, Sun Yifan tersenyum. Dia memandang Yang Mulia Hong Skai dengan penuh arti dan berkata, Kami dapat memahami masalah ini. Jika itu masalahnya, saya akan menunggu keputusan pemimpin aliansi Zong di kota Kian. Saya berharap pemimpin aliansi Zong dapat memberi saya jawaban secepatnya. Waktu sangat penting sekarang. Jika memungkinkan, keluarga uang berencana mengambil tindakan dalam dua hari. Sun Yifan memandang Zong San dan berkata, Tentu. Kata Zong San tanpa ekspresi. B asteris jingan. Ini terlalu banyak. Ketika Sun Yifan meninggalkan Aula, Zong San tidak bisa menahannya lagi dan meraung. Huff. Keluarga uang ini terlalu sombong. Mereka menindas aliansi pembunuhan surga karena kita tidak punya siapa-siapa. Pendeta hijau mengertakkan gigi. Saat Sun Yifan ada, mereka harus menahan amarah mereka. Sekarang setelah Sun Yifan pergi, kemarahan mereka mulai meledak. Apakah ada hal yang lebih memalukan dari ini? Sejak kapan Sun Yifan berhak mengkritik aliansi pembunuhan surga di wilayah mereka? Ini tidak bisa ditoleransi. Sun Yifan, kamu mengancam kami. Pendeta hijau mendengus. Situasinya di luar kendali kami. Kami tidak punya pilihan lain. Darah surgawi yang terhormat tersenyum pahit. Aliansi pembunuhan surga berada dalam kondisi yang menyedihkan. Tapi apa yang bisa mereka lakukan? Keluarga uang lebih unggul dalam segala aspek. Aliansi pembunuhan surga bahkan tidak mempunyai kesempatan untuk mengatur nafas. Mereka sepenuhnya dipimpin oleh keluarga uang. Dan tidak ada yang bisa mereka lakukan. Inilah yang membuat mereka merasa paling tidak berdaya. Sepertinya kita hanya bisa terus bekerja sama. Cikui menghela nafas berulang kali. Bagaimana menurutmu? Zong San memandang yang terhormat surgawi hong. Jika memungkinkan, tentu saja kita tidak bisa bekerja sama. Tidak sulit bagi keluarga uang untuk melenyapkan pasukan bawahan gunung Sainte dan pavilion pembantaian naga. Tapi jika kita melakukan itu, kita tidak akan punya kesempatan untuk mengubur kapak di gunung Sainte dan pavilion pembantaian naga. Yang mulia surgawi hong menghela nafas ketika dia mendengar pertanyaan Zong San. Tapi sikap keluarga uang jelas. Mereka tidak akan memberi kita kesempatan seperti itu. Mereka tidak akan memberikan kesempatan kepada gunung Sainte dan pavilion pembantaian naga untuk mengatur nafas. Fakta bahwa Sun Yifan datang secara pribadi menunjukkan sikap keluarga uang. Ini juga menunjukkan bahwa Sun Yifan menguasai kita. Jika kita berselisih dengan keluarga uang sekarang, saya khawatir keluarga uang akan berurusan dengan kita terlebih dahulu. Yang mulia surgawi hong khawatir. Tetapi jika kita benar-benar bekerja sama, setelah kita melenyapkan kekuatan-kekuatan itu, gunung Sainte dan pavilion pembantaian naga tidak akan memiliki harapan. Kita akan menjadi sepotong daging yang gemuk. Bagaimana keluarga uang bisa menyaksikan kita pulih? Mereka selalu sombong dan kejam. Selama bertahun-tahun, kebangkitan keluarga uang dibangun di atas mayat banyak keluarga dan kekuatan. Yang mulia surgawi hong terus menganalisis. Itu benar, aliansi pembunuhan surga terpaksa mengalami dilema. Jika kita tidak bertindak dan tidak berselisih dengan keluarga uang, semua keuntungan akan diambil oleh keluarga uang. Di masa depan, kita tidak akan bisa melawan keluarga uang. Chi Mei berkata dengan suara rendah. Ekspresinya berubah serius, hal yang jarang terjadi padanya. Mendengar kata-kata yang mulia surgawi hong dan Chi Mei, alis Zong San berkerut. Sepertinya kita hanya bisa bekerja sama. Zong San bertanya dengan enggan. Setelah analisis yang mulia surgawi hong dan Chi Mei, semua orang tahu apa yang harus mereka lakukan. Mereka tidak bisa berselisih dengan keluarga uang. Mereka tidak bisa membiarkan keluarga uang mendominasi. Aliansi pembunuhan surga hanya bisa mengertakkan gigi dan terus maju bersama keluarga uang dan berkembang bersama. Dengan kata lain, mereka harus terus bekerja sama. Mereka tidak tahan berbaring. Tidak enak rasanya ditipu seperti ini. Sepertinya kita hanya bisa bekerja sama. Yang mulia surgawi hong tersenyum pahit dan melanjutkan, dalam hal ini, kita masih memiliki secerca harapan. Kita harus memperkuat hubungan kita dengan Yu Qianqiu. Di akar tutruf terakhir kita. Juga, gua surga yang terberkati. Adalah harapan kami, Wang Chen dan yang lainnya akan pergi ke sana. Tentu saja, kami juga harus pergi. Jika kita bisa mendapatkan peluang di gua surga yang terberkati, kita akan memiliki modal untuk melawan keluarga uang. Kalau tidak, kita benar-benar tidak punya harapan. Jika memungkinkan, kita bahkan dapat melakukan beberapa hal di gua surga yang terberkati. Jika kita melakukannya dengan baik, kita bahkan dapat membalikkan keadaan. Mata yang mulia surgawi hong bersinar saat dia berbicara dengan dingin. Ketika dia menyebutkan kantong terberkati, niat membunuh muncul dari tubuh yang mulia hong skai. Oh, balikkan situasinya. Beritahu aku tentang itu. Setelah mendengar kata-kata yang mulia hong skai, Zhong San, yang memasang ekspresi muram di wajahnya, membelalakkan matanya. Jangan bilang kamu punya solusinya. Pendeta hijau dan yang lainnya langsung bersemangat. Tidak peduli bagaimana mereka melihatnya, mereka berada dalam situasi di mana mereka dikelilingi oleh musuh. Mungkinkah ada harapan untuk membalikkan keadaan? Apa solusinya? Mendengar hal ini, tatapan luzun ke arah yang mulia penghormatan langit agung menjadi berapi-api. Wang Chen. Yang terhormat surgawi hong melontarkan dua kata di bawah tatapan Zhong San dan Pendeta hijau. Wang Chen. Itu benar, itulah dua kata yang diucapkan yang mulia surgawi hong. Suara mendesing. Saat dua kata ini diucapkan, keduanya menggemparkan dunia. Itu seperti sambaran petir yang meledak di kepala semua orang. Wang Chen. Mungkinkah yang mulia surgawi hong mengacu pada Wang Chen? Dia menyebutkan melakukan beberapa hal di gua surga yang terberkati. Apakah dia berencana untuk berurusan dengan Wang Chen di gua surga yang terberkati? Semua orang tidak bisa lagi tetap tenang memikirkan hal ini. Terima kasih telah menonton!